Jadi mulai? Ya, halo Baik Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Waalaikumsalam Bapak Ibu, para dokter sekalian Senang sekali pada kesempatan pagi ini Kita bisa hadir di webinar Multidisciplinary of epilepsy update Saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini Mengucapkan terima kasih kepada Berdosi Jaya yang sudah mengadakan acara ini Kemudian yang kedua Terima kasih kepada Moderator dan para speaker yang sudah hadir pada kesempatan hari ini Dan juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang Kepada para peserta yang sudah hadir di acara webinar ini Baik Tanpa berlama-lama Ada pun susunan acara pada pagi hari ini Yaitu pembukaan yang sudah kita lakukan tadi Kemudian Yang kedua Sambutan Dari Perdosi Jaya Yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Dokter Taufik Messiano Spesialisaraf Konsultan Kemudian Yang ketiga Kita masuk ke acara webinar Yang akan dipandu oleh Moderator Dokter Astri Budi Kayanti Spesialisaraf Konsultan Kemudian yang terakhir penutup Untuk mempersingkatkan waktu Kita masuk ke acara kedua Yaitu Sambutan dari Perdosi Jaya Yang akan diwakili oleh Dokter Taufik Messiano Spesialisaraf Konsultan Waktu dan tempat kami bersilakan Dok Ya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Kepada yang terhormat Para guru besar Para senior Dan para teman sejawat sekalian Terima kasih telah hadir Pada acara Continuing Medical Education Yang akan Perdosi Jaya Rutin lakukan Insya Allah sih kita hampir tiap minggu Mengadakan CMA ini Ya untuk memenuhi apa Kebutuhan update dari ilmu-ilmu kita Yang akan kita aplikasikan kepada Para-para pasien kita Ya hari ini kita berkesempatan Bekerjasama dengan PTSI Dalam acara webinar ini Terkait mengusung tema Terkait multidisciplinary update On epilepsy Ya insya Allah sih Update epilepsy ini sangat berkembang sekali Ya bahkan ada terapi-terapi yang mungkin Kita jarang lakukan dan disini mungkin akan dipaparkan oleh para pembicara Terima kasih pada para pembicara dan moderator Dr. Astri Atas kesempatan yang bisa diberikan kepada teman jawat kita Anggota Perdosi Jaya Mungkin anggota Perdosi yang lain bisa join juga Pada acara webinar hari ini Ya mungkin Saya mewakili dari ketua Perdosi Jaya Mengucapkan selamat Melakukan webinar Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari acara hari ini Dan bisa kita aplikasikan kepada pasien kita dan Insya Allah bermanfaat buat kita semua Demikian sambutan dari kami Dari Perdosi Jaya Dan terima kasih juga kepada PTSI yang telah berdasarkan Untuk Bisa berlangsungnya acara ini Baik terima kasih acara saya kembalikan ke Pembawa acara Terima kasih Dr. Taufik Messiano Selanjutnya kita langsung ke Acara webinar Multidisciplinary Updates on Epilepsi Yang akan dipandu oleh moderator Dr. Astri Budikayanti Spesialis Saraf Konsultan Dimana pada kesempatan ini Akan Hadir tiga speaker kita Yaitu yang pertama Dr. Dr. Irawan Mangun Atmaja Spesialis Anak Konsultan Yang kedua Dr. Dr. Setiawidi Nugroho Spesialis Bedas Saraf Konsultan Dan Dr. Fitri Oktaviana Spesialis Saraf Konsultan MpedCAD Kepada Ibu moderator Dr. Astri Waktu dan tempat kami persilahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat pagi Prof Para senior Dan teman sejawat sekalian Terima kasih Sudah berkenan Untuk meluangkan waktunya Untuk berbagi ilmu Dan terima kasih juga Kepada PTSA Yang sudah mendukung webinar Kordosi Jaya kali ini Kali ini kita akan Membahas Mengenai Berbagai Disiplin Sudut pandang Epilepsi Yang akan dibawakan oleh Tim Epilepsi dari RSM FKUI Tim Epilepsi ini sudah Lama sekali Berdiri ya Dr. Fitri Oktaviana Jadi Kami senang sekali Mendapat kesempatan Untuk berbagi pengalaman kami Nanti akan dipaparkan oleh Dr. Fitri Oktaviana Spesialis Taraf Konsultan Epilepsi Mengenai Update Epilepsi kali ini Sementara Dr. Dr. Stiowidi Nugroho Spesialis Beras Taraf Konsultan Akan lebih membahas Mengenai aspek Operasi pada Pasien Epilepsi Dan Dr. Dr. Irawan Mangunat Maja Spesialis Anak Konsultan Akan membahas Mengenai Tata laksana Epilepsi pada anak Terutama yang Infectible Untuk mempersingat waktu Maka saya mempersilahkan Kepada Dr. Dr. Fitri Oktaviana Spesialis Taraf Konsultan Empedget Untuk memaparkan Topik pertama Silahkan Dr. Fitri Ya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Dr. Astri Atas Introducer Perkenalannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijinkan saya Share sedikit Tentang Tata laksana Epilepsi Update-nya Mungkin terutama Ini di Rumah Sakit Kami ya Jadi Sebagai pendahuluan Ini adalah Saya dapatkan Jurnal Neuroepidemiologi Terbaru ya Di 2020 Jadi memang Epilepsi itu Masih merupakan Penyakit Neurologi Yang tertua Mungkin ya Yang dapat Mengenai Seluruh Segala usia Dapat Mengenai Segala ras Dapat Mengenai Semua tingkat Sosial Dan Di seluruh Dapat mengenai Di lokasi Geografi Manapun Insidencenya Di seluruh dunia Kalau didatanya Dipulkan Itu sekitar 61,4 Per 100 ribu Penduduk Dengan Confidence Interval Antara 50,7 Sampai 74,4 Ya Mungkin Sama Dengan Sebelumnya Bahwa Negara Yang low Income Itu Lebih tinggi Insidencenya Dibandingkan Yang high Income Jadi Hampir Tiga kali Lipat Sekalian Dan Dimana High High Insidencenya Di Negara Yang low Dan middle Income Ini Berkaitan Dengan Resiko Faktor Resiko Injiri Perinatal Kemudian Tingginya Angka Infeksi Intrakranial Dan Tingginya Angka Cedera Kepala Dimana Kita Tahu Bahwa Mungkin Ini Semua Harusnya Bisa Dihindari Atau Diprevensi Nah Ini Adalah Gambaran Secara Geografi Di Seluruh Dunia Prevalensi Epilepsi Dimana Kalau Yang Biru Itu Antara 130 Sampai Kalau Biru Muda Itu Kurang Dari 280 Nah Indonesia Ini Di Warna Kuning Di 380 Sampai Kurang Dari 430 Memang Tidak Setinggi Seperti Di Afrika Afrika Ataupun Di Amerika Selatan Tetapi Apakah Angka Ini Yang Sesungguhnya Terjadi Itu Masih Tanda Tanya Karena Kalau Kita Lihat Di Sini Hampir Seluruhnya Kuning Di Seluruh Pulau Di Indonesia Mungkin Ini Yang Menjadi Tanda Tanya Apakah Ini Data Yang Sesungguhnya Atau Ini Merupakan Suatu Iceberg Jadi Yang Tampak Di Atas Tapi Kita Tidak Tahu Yang Sesungguhnya Terjadi Nah Kenapa Epilepsi Ini Sering Dibahas Karena Epilepsi Ini Menimbulkan Suatu Beban Beban Tidak Hanya Karena Kejang Tetapi Karena Faktor Komorbiditasnya Dan Faktor Stigma Jadi Cukup Kompleks Tata Laksana Epilepsi Ini Dari Kejang Kejang Kita Berdanya Karena Adanya Cedera Karena Kejang Dan Juga Akibat Malunya Dari Pasien Embarrassment Karena Kejang Di depan Umum Misalnya Kemudian Komorbiditasnya Misalnya Psikiatri Gejala psikiatri Depresi Ansietas Dan Juga Pada Kasus Yang Berat Menjadi Kesulitan Belajar Pada Pasien Anak Mungkin Dan Kemudian Stigma Stigma Ini Menjadi Beban Sendiri Yaitu Pembatasan Aktifitas Sosial Kemudian Pilihan Karir Terbatas Dalam Hal Melaksanakan Apa Melakukan Olahraga Dan Juga Mengendarai Kendaraan Nah Ini Adalah Etiologi Epilepsi Berdasarkan Usia Dimana Kalau Kita Sebagian Besar Adalah Neurologi Dewasa Sehingga Kita Lihat Bahwa Pada Dewasa Mulai Usia Mungkin Juvenilnya Armaja Mulai Sampai Dengan Dewasa Itu Paling Banyak Itu Ternyata Karena Head Trauma Cedera Kepala Yang Harusnya Ini Bisa Dihindari Dengan Menurunnya Angka Kejadian Cedera Kepala Kemudian Semakin Meningkat Yaitu Stroke Stroke Ini Juga Harusnya Bisa Dihindari Jadi Tata Laksana Epilepsi Ini Cukup Kompleks Mulai Dari Kita Menata Laksana Kejang Sendiri Sampai Sebisa Mungkin Kita Menurunkan Insiden Itu Dengan Menghindari Faktor Faktor Resiko Ini Nah Tata Laksana Epilepsi Masih Utamanya Adalah Mengontrol Kejang Mengontrol Kejang Itu Bisa Dengan Secara Farmakologi Yaitu Menggunakan Obat Anti Epilepsi Dan Sekarang Sudah Banyak Digunakan Non Farmakologi Yaitu Epilepsi Surgery Yang Kemudian Nanti Akan Dibahas Secara Dalam Fagal Neurostimulation Sayangnya Di Indonesia Kita Belum Ada Dan Neurostimulator Juga Belum Ada Jadi Ini Adalah Suatu Publikasi Dari Dr. Patrick Korn Dan Kawan-kawan Dan Dr. Brody Bahwa Pada Pasien Yang Baru Di Diagnosis Epilepsi Itu Kalau Kita Menggunakan Obat Anti Epilepsi Pertama Yang Sesuai Itu Bisa Scissor V 47% Sedangkan Masih Ada Kejang Sekitar 53% Dari 53% Ini Dicobakan Obat Anti Epilepsi Kedua Sebagai Monoterapi Jadi Coba Diganti Itu Scissor V Sangat Turun Jauh Hanya Sekitar 13% Dan Sisanya 40% Masih Tetap Kejang Lalu Dicobakan Obat Anti Epilepsi Ketiga Sebagai Monoterapi Dari 40% Ini Paling Yang Bebas Kejang Hanya 1% Lalu Yang Tetap Tidak Terkontrol Adalah 39% Nah Dari 39% Ini Yang Akhirnya Menggunakan Politerapi Itu Peningkatan Bebas Kejangnya Hanya Sedikit Yaitu Sekitar 3% Dan Sisanya Tetap Menjadi Tidak Terkontrol Atau Jadinya Drug Resisten Epilepsi Nah Ini Adalah Perkembangan Obat Anti Epilepsi Yang Ada Saat Ini Sebenarnya Sudah Lebih Banyak Lagi Tetapi Ini Yang Di Kotak Putih Ini Adalah Yang Tersedia Di Indonesia Yang Paling Baru Masuk Adalah Parampanel Kemungkinan Nanti Akan Masuk Lagi Yang Ini Semoga Kita Doakan Bisa Masuk Dalam Waktu Dekat Nah Bagaimana Memulai Obat Anti Epilepsi Mungkin Teman-teman Sia Semua Sudah Tahu Dan Sudah Mendalami Bahwa Kita Yang Pasti Harus Tahu Dulu Bahwa Kejang Itu Kejang Epileptik Dan Kejang Epileptik Itu Membutuhkan Terapi Kenapa Membutuhkan Terapi Agar Tidak Berulang Kejang Kemudian Yang Kedua Adalah Kita Harus Menentukan Faktor Komorbiditas Yang Terdapat Pada Pasien Dan Adakah Penyakit Yang Mendasari Lainnya Dan Yang Ketiga Adalah Kita Harus Memulai Memilih Obat Anti Epilepsi Yang Spesifik Dan Sesuai Sebisa Mungkin Dengan Bentuk Sindromnya Kalau Tidak Bisa Dengan Bentuk Kejang Dan Kemudian Kita Memulai Obat Anti Epilepsi Dengan Start Low Goes Low Nah Bagaimana Memulai Obat Anti Epilepsi Kadang-kadang Kita Harus Memulai Obat Anti Epilepsi Itu Langsung Dengan Dosis Yang Efektif Tidak Mulai Dengan Very Low Dosisnya Tetapi Pada Beberapa Kasus Kita Bisa Memulai Dengan Titrasi Yang Lambat Pada Keadaan Apa Yang Kita Memulai Dengan Jika Kejangnya Sangat Sering Dan Violence Artinya Sangat Berbahaya Misalnya Pasien Selalu Kejang Kejang Umum Seperti Generalized Tonic Clonic Scissor Atau Tidak Hanya Generalized Tonic Clonic Misalnya Pasien Kejang Atonik Jadi Cenderung Akan Membahayakan Pasien Kemudian Ada Riwayat Status Epileptikus Dan Ada Suatu Penyakit Atau Keadaan Yang Bersifat Progresif Dan Akut Maka Kita Harus Memulai Dengan Dosis Yang Se-efektif Mungkin Namun Pada Beberapa Kasus Kita Bisa Memulai Dengan Titrasi Yang Lambat Jika Misalnya Bentuk Kejangnya Non Disabling Jadi Misalnya Pada Kejang Bentuk Dialeptik Bisa Merupakan Kejang Yang Biasanya Pada Temporal Jadi Seperti Kejang Vokal Dengan Impaired Awareness Hanya Gangguan Non Motor Atau Bisa Pada Pasien Kejangnya Frekuensinya Lambat Frekuensinya Tidak Sering Atau Jarang Atau Pada Pasien Yang Baru Di 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 Dianosis Dengan Keadaan Yang Tadi Di Atas Dan Pada Pasien Dengan Gangguan Metabolik Yang Menyertai Kejangnya Karena Kenapa Kita Harus Memperhatikan Farmakodinamik Dan Farmakokinetik Obat Yang Kita Berikan Dan Ada Risiko Terjadinya Interaksi Obat Dengan Obat Obat Lain Yang Digunakan Oleh Pasien Maka Kita Harus Memulai Dengan Start Low Go Slow Dan Pasien Sangat Rentan Terhadap Terjadinya Reaksi Samping Obat Jadi Pemilihan Obat Anti Epilepsi Yang Pertama Dari Sisi Pasien Adalah Kita Harus Melihat Dari Bentuk Bangkitannya Bentuk Sindromnya Usianya Dan Jenis Kelaminnya Kenapa Karena Emang Dari Ilai Mengeluarkan Suatu Guideline Ini Saya Ambil Beberapa Saja Yang Sering Terjadi Misalnya Pada Vocal Onset Caesar Epilepsi Itu Pada Usia Dewasa Anak Dan Orang Tua Obat Tulihan Utamanya Level A nya Berbeda Misalnya Pada Orang Dewasa Kabamazepin Levetiracetam Tenitoin Dan Zonisamid Sedangkan Pada Anak Okskarbazepin Pada Orang Tua Gabapentin Dan Lemotrigin Mengapa Berbeda-beda Karena Memang Pada Orang Tua Terdapat Fungsi Metabolisme Yang sudah Menurun Dan Rentan Terjadinya Efek Samping Seperti Pada Efek Samping Sering Terjatuh Atau Resiko Jatuh Karena Kadang-kadang Pada Pasien Pada Penggunaan Obat Antiepilepsi Efek Sampingnya Adalah Gangguan Keseimbangan Lalu Usia Kita sudah Tahu Dan Jenis Kelamin Kenapa Karena Pada Pasien Perempuan Ditegaskan Bahwa Sebaiknya Dihindari Asam Falproat Karena Asam Falproat Resiko Malformasi Kongenital Mayor Pada Wanita Hamil Sangat Tinggi Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Obat Antiepilepsi Lain Dan Resiko Terjadinya Gangguan Haid Selain Itu Juga Dari Urgensinya Kemudian Resiko Kepatuhan Ada Faktor Komorbiditas Lain Penyakit Yang Mendasarinya Nah Ini adalah NICE Guideline Tahun 2020 Dimana Ditegaskan Di Guideline Mereka Bahwa Untuk Wanita Dan Anak Perempuan Atau Wanita Yang Angka Yang Usia Reproduksi Bahwa Pilihannya Tidak Tidak Mengikutkan Asam Falproat Jadi Asam Falproat Adalah Untuk Laki-laki Atau Anak Laki-laki Atau Wanita Yang Bukan Usia Reproduktif Jadi Jelas Bahwa Jenis Kelamin Sangat Berpengaruh Pada Pembelian Obat Antiepilepsi Nah Obat Antiepilepsi Itu Ada Beberapa Yang Harus Diinisiasinya Harus Dosis Titrasi Dengan Secara Lambat Ada Yang Bisa Kita Berikan Langsung Di Dosis Efektif Seperti Contohnya Venitoin Paproat Oscar Benzepin Jabopentine Dan Levetiracetam Sedangkan Yang Harus Dititrasi Lambat Seperti Contohnya Karbamazepin Karena Kita Tahu Resiko Reaksi Alerginya Cukup Tinggi Juga Pada Lamotrigin Juga Begitu Topiramat Juga Harus Dititrasi Lambat Karena Juga Ada Efek Samping Seperti Gangguan Kognitif Zonis Summit Dan Parampanel Juga Harus Dititrasi Lambat Kenapa Kita Harus Tahu Ini Karena Pada Dosis Yang Langsung Efektif Itu Biasanya Kita Bisa Berikan Pada Pasien Dengan Yang Frekuensi Kejangnya Sering Dan Urgensinya Tinggi Sedangkan Yang Dititrasi Lambat Bisa Yang Kita Berikan Pada Pasien Yang Frekuensi Kejangnya Tidak Sering Atau Relatif Lebih Jarang Lalu Dari Sisi Obatnya Sendiri Kita Harus Tahu Apakah Obat Yang Kita Pilih Itu Spektrum Dan Kekuatannya Spektrum Luas Atau Spektrum Relatif Sempit Contohnya Adalah Spektrum Luas Seperti Valproat Lamotiglin Topiramat Sunisamit Dan Nevetirastam Sedangkan Spektrum Relatif Sempit Yaitu Venitoin Karbamazepin Gabapentin Dan Okskarbazepin Mungkin Temas Jawad Berpikir Lebih baik Broad Spektrum Seperti Antibiotik Mungkin Daripada Neuro Spektrum Tapi Tidak Demikian Kadang-kadang Pada Epilepsi Dengan Pemilihan Obat Anti Epilepsi Yang Lebih Spektrum Lebih Sempit Itu Biasanya Lebih Spesifik Dan Lebih Efektif Pada Sindrom Yang Memang Sesuai Dengan Pemilihan Obat Tersebut Seperti Temporal Epilepsi Dikatakan Maka Lebih Efektif Carbamazepin Diberikan Pada Focal Onset Epilepsi Juga Kita Harus Tahu Eliminasi Dan Interaksi Obat Safety Dan Tolerability Dan Resiko Terjadinya Reaksi Alergi Dan Juga Tidak Kalah Pentingnya Bagaimana Kemasan Obat Itu Dan Harga Harga Sangat Penting Menjadi Pertimbangan Kita Karena Oke Obat Itu Bagus Tetapi Harganya Mahal Sedangkan Pasien Harus Mengkonsumsi Bertahun Tahun Cuma Kalau Kita Pilih Yang Bagus Mahal Tapi Pasien Hanya Bisa Membeli Satu Dua Bulan Nah Ini Adalah Obat Dari Sisi Metabolismenya Pada Beberapa Obat Antiepilepsi Dia Bersifat Enzim Induser Artinya Dia Dapat Arti Secara Klinis Maka Obat Obat Ini Dapat Menurunkan Kadar Obat Lain Yang Digunakan Oleh Pasien Seperti contohnya Karbamazepin Venitoin Venobarbital Oskarbazepin Lamotrigin Dan topiramat Pada dosis Lebih Sedangkan Pada obat Seperti Valproat Dan topiramat Ini Tanda bintang Ini Karena Dia Inhibitor Lemah Itu Dia Dapat Meningkatkan Kadar Obat Lain Dalam Plasma Dan Pada Ada Obat Obat Lain Yang Dia Ekstresinya Di Renal Yaitu Levetirastam Ini Tidak Ada Interaksi Obat Dengan Obat Lain Nah Ini Adalah Penelitian Yang Dipublikasi Di Epilepsia Bahwa Penggunaan Obat Anti Epilepsi Yang Extended Release Maka Dia Akan Lebih Stabil Kadar Obat Dalam Plasmanya Dibandingkan Yang Preparasinya Bukan Yang Bersifat Extended Release Atau Immediate Release Seperti Yang Garis Biru Ini Adalah Extended Release Dan Ini Adalah Yang Immediate Release Kenapa Kita Lebih Memintingkan Yang Stabil Karena Supaya Kalau Misalnya Pasiennya Tidak Patuh Maka Kita Bisa Memberikan Obat Anti Epilepsi Yang Extended Release Nah Ini Adalah Data Di Kita Ini Mungkin Nanti Akan Kita Berberui Lagi Ini Baru Sampai 2018 Dimana Kita Data Di Epilepsi Sendiri Itu Adalah 76% Adalah Temporal Epilepsi Nah Ini Adalah Profil Penggunaan Obat Anti Epilepsi Di Rumah Sakit Kami Di RSCM Yaitu Pada Awal Tahun 2010 Sampai 2011 Itu Relatif Penggunaan Obat Yang Lebih Banyak Adalah Karbamazepin Dan Juga Sampai Sekarang Tetapi Saat 2015 Sampai 2018 Dengan Makin Meningkatnya Covering BPJS Maka Kita Sudah Bisa Menggunakan Obat Generasi Baru Seperti Lamutrigin Topiramat Leveti Levetir Levetiracetam Pada Pasien Pasien Epilepsi Kami Di RSCM Apa Efeknya Penggunaan Obat Anti Epilepsi Baru Ini Ini Adalah Angka Di Rumah Di Di Sampai 2011 Scissor Free Hanya Kami Capai Sekitar 31,7% Sedangkan Pada Tahun 2015 sampai dengan 2018 dengan makin meningkatnya jenis obat antiepilepsi baru yang kisah kita gunakan dan juga kami sudah memulai epilepsi surgery, maka angka bebas kejang menjadi meningkat jauh hingga hampir 70%. Dan juga di sini teman-teman bisa lihat bahwa di awal dulu mungkin kami tidak banyak menggunakan politerapi, tetapi di akhir-akhir 5 tahun terakhir kami sudah mulai menggunakan politerapi itu secara, maksudnya tidak menunggu pasien itu kejang berkali-kali tetapi kalau misalnya risiko drug resistensi epilepsinya sepertinya most likely, maka kita lebih dini menggunakan politerapi. Jadi politerapi kami bisa mencapai sekitar pada 50% pasien. Nah kapan kita mengganti, kapan kita menambah? Kita menambah obat antiepilepsi, jadi sebagai politerapi, kalau kita sudah mencoba obat, dua jenis obat antiepilepsi sebelumnya sebagai monoterapi. Jadi kayaknya most likely pasien ini harus membutuhkan politerapi. Kemudian kapan kita juga mengganti kalau sebenarnya pasien dapat mentoleransi obat antiepilepsi yang pertama sebagai monoterapi tetapi kontrol kejangnya belum adekuat. Kemudian kita bisa menambahkan kalau misalnya risiko interaksi obatnya minimal. Jadi misalnya pasien tidak banyak menggunakan obat-obat lain sebagai tata rasana faktor comorbid atau underlying disease lain. Dan kita menambah kalau risiko kejang breakthrough-nya atau exacerbasinya tinggi kalau misalnya kita mengganti. Jadi lebih baik menambah. Nah yang terakhir adalah kalau sebenarnya obat antiepilepsi pertama sudah cukup sesuai tetapi kontrolnya tidak optimal. Kita mengganti kalau misalnya memang pasien tidak dapat mentoleransi obat antiepilepsi yang pertama atau obat antiepilepsi pertama menimbulkan efek samping yang sangat tidak kita sukai atau terjadinya interaksi obat dan ekstasebasi kejang relatif kecil. Nah ini adalah diagram mekanisme kerja obat yang ada di dunia yang paling banyak kerja obat antiepilepsi itu ternyata melalui sodium channel. Dan juga paling banyak kerja obat antiepilepsi itu adalah dipresinap dibandingkan dengan posinap. Kita tahu mekanisme kerja obat antiepilepsi itu prinsipnya adalah menghambat eksitatori dan meningkatkan inhibitory. Menghambat eksitatori bisa melalui kanal natrium, kanal kalsium, bisa menurunkan glutamat dan meningkatkan inhibitory dengan meningkatkan GABA. Nah ini adalah suatu obat antiepilepsi generasi baru yang baru masuk di Indonesia yaitu parampanel. Parampanel ini dia bekerjanya adalah di reseptor AMPA, dia antagonis reseptor AMPA yang bersifat non-kompetitif. Jadi reseptor AMPA itu terletak di membran posinaps dan bersifat eksitatori. Parampanel itu terikat dengan reseptor AMPA pada situs alosteric. Kenapa dia bersifat non-kompetitif dikatakan non-kompetitif dan mekanisme ini lebih disukai? Karena non-kompetitif itu artinya dia tidak bersaing dengan glutamat. Sehingga dia kalau misalnya kejang terlalu tinggi, terlalu violence dan firing glutamat itu terlalu banyak, sehingga jumlah glutamat itu sangat meningkat di posinaps. Nah kalau dia bersifat non-kompetitif, dia tidak bersaing dengan glutamat. Jadi tidak menggantikan glutamat. Karena kalau glutamat terlalu tinggi, maka otomatis obat yang bersifat kompetitif akan kalah. Sehingga inilah yang menarik dari profil obat ini adalah bersifat non-kompetitif. Nah ini adalah beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa parampanel cukup efektif untuk menurunkan frekuensi kejang pada pasien epilepsi, terutama adalah setelah penggunaan dosis 4 mg ke atas. Nah ini juga ada suatu studi lain bahwa dengan penggunaan 4-12 mg didapatkan penurunan frekuensi kejang lebih dari 50% yang cukup bermakna dibandingkan placebo. Ini juga yang di publikasi oleh Dr. Patrick Kwan dan kawan-kawan, bahwa pada beberapa senter parampanel ini sudah digunakan sebagai monoterapi. Namun masih baru beberapa sudi kasus. Namun di negara kita sendiri masih untuk sebagai add-on. Di mana kita lihat di sini bahwa pada penggunaan monoterapi pada beberapa pasien dapat mencapai bebas kejang di atas 50%. Nah, perampanel ini metabolismenya tetap mengalui liver yaitu CYP3A4 dan klerensinya itu meningkat 2-3 kali lipat jika diberikan bersama OA inducer. Contohnya adalah karbomaspin, fenytoin, tapi waktu paruhnya bisa sampai 100 jam jika diberikan tidak bersama OA inducer. Efek sampingnya adalah pada SSP somnolen, patik, dizziness, iritabilitas, dan euforik. Somnolennya ini sangat tinggi efeknya sehingga dianjurkan untuk penggunaannya sebelum tidur. Nah, ini saya cerita sedikit, baru sedikit pasien kami yang diberikan para panel ini. Jadi, contoh laki-laki 32 tahun dengan diagnosis epilepsi logus temporal. Pada MRI tidak ditemukan lesi, EEG-nya juga ada aktivitas temporal kiri. Pasien sudah dengan politerapi levetiracetam, topiramat, fenytoin, pernah gagal dengan lamotrigin, carbamazepin, oxcarbazepin. Dengan 3 obat ini, pasien masih ada serangan 6-7 kali per bulan. Kami mencobakan para panel 2 mg per hari, frekuensi keserangannya berkurang 3-4 kali per bulan. Dan setelah peningkatan dosis, peningkatan frekuensi serangan jauh berkurang menjadi 1-2 kali per bulan. Dan ada juga kasus lain dengan temporal loop epilepsi, MRI-nya sclerosis hipocampus, ada aktivitas epileptiform di temporal kanan. Sudah menggunakan politerapi dengan levetiracetam dan topiramat, tetapi pasien ada efek samping yang sangat menonjol, yaitu loss of words, sulit menemukan kata-kata. Frekuensi serangan masih 3-4 kali per bulan, bersifat focal to bilateral tonic-clonic. Kami coba tambahkan para panel, frekuensi serangan surprise-nya menurut pasien jauh menurun jadi 1 kali per bulan, tapi itu pun hanya berupa aura. Dan setelah kami tambahkan dosis 4 mg, baru terakhir ini 2 minggu terakhir, masih bebas serangan. Mungkin perlu follow-up lebih lanjut untuk melihat efek dari para panel ini. Nah, peran panel memang belum ada di guideline ilaih 2013, karena baru publikasinya di setelah 2015. Nah, di AAN yang practice guideline update summary yang dikeluarkan 2018, baru dikatakan bahwa peran panel mendapat persetujuan dari FDA, tetapi levelnya berapa mungkin kita harus menunggu guideline yang baru lagi. Nah, bagaimana monitoring obat anti-epilepsi? Pertama adalah kepatuhan pasien, kedua efek samping. Ya, efek samping ini yang paling sering yang tadi saya katakan drowsy, mistakmus, goyang, bahkan ada yang gejala psikiatrinya timbul, bisa peningkatan atau penurunan berat badan, bahkan pada beberapa obat bisa menimbulkan kesemutan, seperti namnes tingling. Ini biasanya kita dapatkan pada pasien yang penggunaan zoni samit. Efek samping lain adalah kita harus lihat dari parameter laboratorium, apakah menimbulkan peningkatan parameter-parameter ini. Dan selain dari kepatuhan dan efek samping, kita harus lihat frekuensi kejangnya dan bentuk semiologinya, apakah meningkat atau menurun, apakah ada perubahan dari bentuk kejang. Tidak selalu obat anti-epilepsi itu menurunkan frekuensi kejang pada beberapa pasien, bahkan frekuensi kejangnya malah makin meningkat. Nah, untuk memantau efek samping obat di RSCM, Dr. Astri dan kawan-kawan dan Dr. Lubna sudah memvalidasi questioner yang kita sebut sebagai liverpool adverse effect profile. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan kepada pasien untuk memonitor efek samping obat akibat anti-epilepsi. Pada di RSCM sendiri, kami menemukan efek samping yang paling sering adalah rasa lelah, mengantuk, gangguan memori, dan gangguan konsentrasi. Selain efek samping obat, kita harus melihat juga faktor-faktor komobilitas, terutama faktor psikiatri. Jadi, yang paling sering kami temukan adalah ansietas, atau general anxiety disorder, dan juga depresi. Sekala general anxiety disorder, kami sudah memvalidasi questioner GAD7 dalam bahasa Indonesia dan sudah dipublikasi di jurnal internasional oleh Dr. Astri. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan. Questioner ini cukup singkat dan tidak panjang, dan sini sudah dibandingkan dengan mini ICD-10. Jadi, kalau pada skornya lebih dari 7, maka pasien tersebut resiko cenderung untuk mengalami ansietas. Di rumah sensitivitas questioner ini sekitar 100% dan spesifitasnya 84,4%. prevalensi GAD di RSCM sendiri pada tahun 2018 yaitu 49%. Questioner lain yang bisa kita sudah validasi untuk melihat depresi adalah selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. dokter Fitri yang putus sepertinya dokter Fitri yang putus kayaknya ya dok ya nah ini udah join lagi dok mohon maaf ada gangguan sinyal dari dokter Fitri mungkin sebentar lagi kita sudah akan menyambung lagi ya dokter Fitri sudah menyambung lagi dokter Fitri ya maaf ya terkadang yang kita takutkan terjadi dokter Fitri mungkin terakhir masih terlihat ya iya tadi sampai validasi yang depresi silahkan dokter Fitri disambung lagi apakah kembali dari dokter Fitri malah putus lagi kalau memang sudah gangguan sinyal apa boleh buat ya dokter Fitri baik baik apa untuk mempersingkat waktu dulu apakah kita beralih dulu ke dokter Setia Widri ya dokter Setia Widri nanti mungkin kalau dokter Fitri sudah bisa menyambung lagi bisa kita lanjutkan lagi atau kita nanti langsung masuk ke sesi diskusi kalau bisa masuk cepat kalau enggak ya enggak apa-apa saya dudukan ya jadi apa apa kita tunggu sebentar nggak salah ya apa dokter Setia Widri mau mencoba share slide dulu dokter Setia Widri baik ya Pak sebentar ya dokter Setia Widri ini adalah spesialis berdasara konsultan yang merupakan salah satu anggota tim epilepsi yang kami juga sangat sering bekerja sama dengan dokter Setia Widri untuk melakukan operasi epilepsi jadi seperti tadi dokter Fitri sudah sampaikan di RSCM karena mungkin kami sebagai rumah sakit pusat rujukan sehingga banyak sekali pasien-pasien intractable yang akhirnya datang ke kami dan sudah kami coba beberapa obat anti-epilepsi akhirnya tidak berhasil lalu seperti tadi dokter Fitri sampaikan juga kalau kita nggak nunggu lagi satu obat dua obat kemudian kami langsung bicarakan di pertemuan tim epilepsi yang diadakan setiap minggu sekali kemudian disitu akan kami diskusikan apakah pasien bisa dioperasi atau tidak dan bagaimana cara operasinya sebenarnya dokter Fitri sudah kembali lagi dokter Fitri apakah sudah selesai sudah sudah dokter Astri maaf jadi yang terakhir tadi tentang polidasi questioner depresi dokter Fitri pada epilepsi ya ya oke kalau gitu sekarang dokter Fitri masih ada yang ingin disampaikan sambil menunggu dokter Astri menyiapkan presentasinya ya masih ada sedikit dokter Astri sebelum mengantar dokter Astri ini oke ini ini tentang drug resisten epilepsi mungkin kita sudah ada penelitian di RSCM bahwa drug resistensi epilepsi di kami itu berhubungan dengan adanya atrofi hipokampus dan juga jumlah terapi tentu saja politerapi resiko terjadi drug resisten nah ini adalah flowchart bagaimana tata-tata drug resisten epilepsi dari dokter Tripati di publikasi di International Journal Surgery bahwa kalau ada lesi terlihat di MRI standar protokol epilepsi maka dilanjutkan dengan EEG long term monitoring video EEG dan kalau di luar negeri ada follow up lebih lanjut seperti SPEC PET dan MEG dan digunakan elektrokortikografi dan epilepsi surgery kalau di rumah sakit saya cerita sedikit di rumah sakit kami kalau drug resisten epilepsi kita lihat dengan MRI dengan protokol epilepsi kalau terdapat lesi maka kita lanjutkan dengan EEG long term monitoring kita periksa neurobehaviornya dan juga kita periksa neuropsychiatry assessmentnya lalu kita bericarakan di epilepsi meeting yaitu dengan terdiri dari neurologi neurosurgery neuropediatri dan radiologi yang diadakan tiap dua minggu sekali dan kalau berdasarkan hasil tersebut kita sudah confirm lesinya dan sesuai dengan konkordance dengan gambaran EEG nya maka dilakukan epilepsi surgery dan baru-baru ini dokter Setia Widi sudah mulai mencobakan elektrokortikografi baru pada satu pasien ya dok nanti mungkin ini merupakan protokol yang tetap seterusnya amin tapi kalau pada pasien yang tidak ada lesi pada pasien yang bisa atau mampu membayar PET scan maka kami anjurkan untuk pemeriksaan PET scan nah untuk drug resisten epilepsi hati-hati terdapat pseudo resisten karena salah diagnosis salah pemilihan obat salah dosis dan juga gaya hidup ya mungkin itu saja dari saya take home message-nya adalah bahwa totalasone epilepsi itu menyangkut farmakologi dan non-farmakologi bahwa epilepsi surgery sebaiknya dilakukan pada drug resisten epilepsi hati-hati terhadap pseudo resisten bahwa sekarang saat ini ada obat generasi baru yang baru di-approve di Indonesia yaitu parampanel yang mempunyai mekanisme kerja yang berbeda dan early detection dari faktor comorbidity itu harus segera mungkin kita lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien terima kasih ini sekedar sekedar iklan bahwa insya Allah nanti bulan Maret 2021 kami akan ada news 2021 dan tadi questionnaire questionnaire tadi dapat diperoleh di buku kompilen questionnaire tervalidasi yang dipublikasi oleh JAK News sebelumnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah dapat diselesaikan untuk jadi pengantin masih banyak waktu baik Dr. Irawan sudah datang sudah hadir di bawah di bawah akhirnya Dr. Siewidi silahkan Dr. Siewidi mungkin di share saya coba share dulu aplikasi Windows kemudian klik share ya oke sudah berhasil silahkan Dr. Widi sebentar apakah ini full kalau begini ya full ini full ya oke silahkan Dr. Siewidi kemudian saya cepat saja kami pengantar ilmu yang sudah dari Dr. Fitri terima kasih ini atas undangan dari Perdosi Jaya rekan-rekan semua yang kebetulan di RSCM di bidang epilepsi kami satu tim saya sebenarnya hanya membantukan letak saya di paling belakang yang harus menyelesaikan jadi semua sudah dirancang semuanya oleh neurologi maupun pediatri sehingga kerjasama yang baik ini saya kira harus diteruskan nanti kita akan lihat bersama memang kita masih cukup jauh dari ideal tapi sudah menuju ke sana di Indonesia juga saya kira tim kita juga sudah bekerja cukup keras ini walaupun dengan keterbatasan waktu selama ini saya akan langsung saja tidak ada konflik of interest saya akan mencoba dari pendahuluan kemudian beberapa teori sedikit saya singgung dan akhirnya bagaimana kita merancang satu keputusan operasi saya kira saya tidak perlu saya singgung lagi dokter Fitri tadi sudah menyinggung cukup dalam mengenai epilepsi apa prevalensi insidensi tapi kalau dilihat dari insidensi tadi yang disampaikan sama itu artinya Indonesia setahun hampir ada 30 ribu pasien epilepsi yang bisa menjadi calon operasi sebenarnya betapa banyaknya dokter Fitri dokter Astri dan itu kita tidak akan mampu semuanya dan ini memang masalah yang terjadi di negara berkembang letak operasi itu memang di beberapa negara maju yang pengobatannya sudah cukup efisien efektif ternyata memang memberi banyak keuntungan tapi di negara yang berkembang itu kita tahu bahwa epilepsi surgery ini menjadi satu modalitas yang pencapaiannya tidak mudah di tempat kita saya kira pasien yang untuk menuju operasi itu kita cukup panjang menyelesaikan teamworknya juga terus setelah diselesaikan dengan baik kadang-kadang pasiennya menolak dengan sedara arasan tapi kalau sekarang syukur dengan BPCS itu angka penolakan itu sedikit berkurang gitu tapi memang di Indonesia kan yang sudah cukup ekstensif di Semarang juga cukup banyak dan kita sudah mulai merintis untuk menuju ke sana dan ini kita lihat ya gapnya besar sekali dari apa yang seharusnya dioperasi khususnya di negara berkembang tentunya kita harus mengenal kalau operasi itu kita harus tahu persis apa-apa saja yang harus kita kerjakan artinya kita harus tahu betul bahwa kalau untuk operasi kita harus mengenal zona-zona ini yang menjadi perhatian kita tentunya adalah zona epileptogenik yang harus kita lakukan menangkat tempat tersebut dan tujuannya mengantar seksi jaringan epileptogenik tentunya di saat yang sama harus menghindarkan defisit neurologis yang memang bisa terjadi dengan mengisikan area otak yang penting atau eloquent tidak boleh sampai terganggu kemudian saya kira saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ini zona epileptogenik itu apa itu zona yang memang menjadi sumber dari kejang tersebut dan kalau tentunya kalau itu kita bisa angkat atau kita koneksikan dengan baik maka diharapkan pasiennya akan bebas kejang ini biasanya ada dua macam ada yang dengan lesi epileptogenik dan tanpa lesi kalau dengan lesi kita lakukan lesionektomi apapun bentuknya apakah tumor otak sklerosis hipocampus dan lain-lain juga kalau kita tanpa lesi biasanya kita melakukan pemeriksaan yang lebih ekstensif misalnya dengan PET SPEC dan lain-lain yang tentunya kalau ada kita selalu tujuannya adalah ada darah-darah yang mengalami zona yang defisit tadi walaupun ada tumpang tidih dengan darah onset iritasi dan lain-lain yang menjadi fokus kita tentunya adalah tempat di mana pemeriksaan yang ekstensif tadi kita kerjakan ini simptomatogenik saya kira yang teraktifasi oleh bangkitan kejang tentunya kejala klinisnya akan menjadi khas dan ini sangat penting kalau kita menegakkan ini bagian bukan bagian saya bagiannya dokter Fitri dan dokter Astri dan kawan-kawan tentunya biasanya saya di drive untuk kesini kemudian kita diskusikan kalau memang sudah menisyarat untuk operasi zona iritatif saya kira semua di bidang syaraf atau yang lain sudah sangat memahami konteks yang menghasilkan lonjakan interiktal pada EEG kalau dengan scalp tentunya ada beberapa keterbatasan dan areanya harus cukup luas yang lebih sensitif yang tadi disampaikan dokter Fitri dengan elektrokortikografi bukan saya yang mengerjakan yang mengerjakan tetap dari neurologi neurofisiologi saya melakukan operasi dan kita melakukan perekaman pada saat itu dan saya kira itu menjadi satu hal yang bisa membantu pasien lebih teliti dan lebih dalam tapi juga sekaligus menambah informasi kita dengan baik sehingga operasi diharapkan ke depan hasilnya bisa lebih baik ada onset iktal saya kira ini zona itu dapat pada zona iritasi dengan EEG dengan EEG iktal scalp maupun invasif itu kita periksa juga bisa dengan iktal spek yang sebagai pelengkap dari data EEG tersebut ini ada iktal onset zone dan zona defisit fungsional saya kira cepat saja saya langsung menuju operasi operasi ini memang secara evidence itu sudah mulai banyak membantu bagaimana kita bisa menyelesaikan beberapa kasus yang memang diperlukan tindakan operasi tapi memang yang paling baik hasilnya itu adalah epilepsi lobus temporal biasanya dengan sklepsi mesial temporal itu kira-kira sampai mencapai outcome dengan kelas angel 1A yang bagus sampai 67% itu membawa kebaikan kemudian yang neokortikal dengan epileptogenik pada imaging itu sekitar 66% epilepsi neokortikal tanpa lesi itu kurang dari 50% belum tinggi sekali tapi ini sangat membantu dengan persentase yang sekian ini kemudian dengan lesi hemisferic unilateral itu kira-kira beberapa tas penyakit kira-kira 70% dan juga bisa membantu pada drop attack ini sangat khas juga dan bisa diatasi dengan kita lakukan diskoneksi kandidat operasi biasanya memang tetap kita acuanya adalah keceng yang sifatnya indractable saya kira tidak perlu saya terangkan indractable bagaimana dan yang paling bagus nomor dua adalah epilepsi yang dengan fokus kejang lokal biasanya seleksinya adalah EG atau MRI kemudian juga kejang yang secara signifikan bisa menurunkan kualitas hidup itu perlu kita pikirkan untuk dilakukan operasi dan juga kita selalu mempertimbangkan manfaat rasio dari manfaat dan risiko dari operasi yang masih bisa diterima terhadap pasien tersebut ini interaktibilitas saya kira sudah bisa di ini ada biasanya dari ilai gitu ya ini bisa kita baca bersama saya kira tadi sudah disampaikan Roper Fitri juga adanya kegagalan dari antikonvulsan yang parameternya bisa berbeda ada yang dari Japanese Epilepsy Society itu tiga dua sampai tiga ini dua antikonvulsan ya terjadinya rata-rata kejang satu kali kejang per bulan selama minimum 18 bulan dan tidak lebih dari tiga bulan jadah asianya itu bebas kejang yang terjadi selama 18 bulan 18 bulan tersebut ya apa dan kejang ini kalau di Japanese Epilepsy Society kalau kejangnya dianggap secara signifikan menurunkan kualitas hidup itu dipertimbangkan untuk operasi lebih cepat ya ini saya kira sudah saya kira tidak perlu saya sampaikan ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fitri mengenai interactability tadi ya kemudian ada disebutkan juga bahwa faktor prognose yang buruk itu pila usia dini saat kerangan kejang jadi pada anak-anak beberapa prognosenya kurang baik tipe kejangnya multiple terdapat kelainan struktural otak dan kejang frekuasi tinggi sebelum mendapat terapi obat kejang vokal tadi operasi resi dipertimbangkan dengan segala cara tentunya saat kejang bersifat vokal yang yaitu saat kejang muncul dari bagian tertentu dari satu hemisfer biasanya dan EEG-nya multi ekspresi elektroklinis dari sindrom epilepsi parsial non-idiopatik operasi ini biasanya secara patologi kita akan kalau tadi yang vokal itu kita lihat pada hipocampal sklerosis itu menempat 36,4% ada tumor otak di daerah hipocampusnya temporal ini kecil ini disini kalau ini hipocampal sklerosis bisa kita lihat volume yang sebelah kiri lebih kecil ini tumor otak gitu ya kemudian ada malformasi kortikal ini juga kelihatan disini ada gambaran malformasi ini otaknya lebih atropik di sebelah kiri juga itu ya menjadi sumber dan sekitar 7,7% itu tidak diketahui penyebabnya nah tadi yang menaik kualitas hidup itu itu harus hati-hati kita juga mendapatkan beberapa pasien yang yang kejangnya frekuensinya tinggi sekali tapi kalau memang tidak ada hal-hal yang mendukung bahwa operasi epilepsi itu bisa membantu tentunya kita tidak bisa melakukan operasi begitu saja ya banyak faktor yang harus dipertimbangkan bukan hanya sekedar frekuensi kejang yang tinggi saja gitu ya tapi juga harus patologinya kita harus tahu ya defisit neurologinya atau neuropsikologinya bagaimana anti epileptik drugnya bagaimana harus selalu kita evaluasi sebelum kita melakukan tindakan operasi nah tentang rasio manfaat dan risiko tentunya kita harus apa tahu bahwa kematian dan morbiditas operasi epilepsi ini kecil ya ya syukur saja yang semua pasien yang dioperasi di RSM sejauh ini kita belum ada mortalitas morbiditasnya relatif apa terukur ya apa kematian akibat pembedahan itu kurang untuk temporal lobectomy ya antriole temporal lobectomy itu kurang dari 1% ya pasien dengan kejang yang tidak terkontrol memiliki resiko kematian yang signifikan oleh karena sebab lain malahan kalau tidak dioperasi kan ada sebab kematian karena tenggelam bunuh diri dan kematian mendadak gitu serangan jantung dan lain-lain itu angkanya hampir sama 0,5 sampai 1,5% per tahun jadi pada dasarnya kalau memang pasienya terindikasi untuk operasi itu risikonya relatif kecil gitu ya pada operasi epilepsi yang baik berjalan dengan baik dan hasilnya baik risiko kematiannya hanya 0,5 85 per seribu pasien per tahun sama dengan populasi orang normal jadinya kalaupun ada penyulit misalnya ada meningitis ada sampai terjadi apa ya seharusnya tidak terjadi misalnya apa iskemi akibat kita salah membakar pembuluh darah di sekitar situ misalnya gitu ya tidak boleh terjadi itu secara teknis itu angka kematinya sekitar 11,4 per seribu orang per tahun jadi masih terukur juga memang operasi epilepsi ini berbeda dengan operasi tumor misalnya ya karena kan tumor itu patologinya biasanya lebih berat gitu ya kalau epilepsi ini yang kita reseksikan jaringan yang relatif secara anatomis itu strukturnya bisa kita evaluasi dengan baik sekali hampir seperti operasi otak yang relatif normal gitu ya jadi memang operasinya kalau dengan hati-hati mestinya cukup aman komplikasi pembedahan ditemukan pada 11% ya ini pengalaman di perkan kami di Siga ini saya ambil angkanya 3%-nya mengalami defisit neurologis yang permanen gangguan kognisi dan perilaku pas operasi bisa didapatkan pada sekitar 6% pasien dan ternyata permanen pada sekitar 3% ya ada juga eksklusinya yang idiopetik maupun ada beberapa penyakit yang mendasari ini apa yang biasanya tidak kita lakukan operasi misalnya adanya suatu proses di generasi yang progresif neurometabolik sistemik yang mungkin mendasari kerjang ketidakmampuan untuk memahami dan tidak setuju dengan prosedur yang akan tentunya kalau tidak di inform konsen pasien yang tidak setuju ya tidak bisa ini pasien yang terakhir kita yang harusnya operasi minggu lalu minta mundur dulu dokter Astrid karena apa covid sepertinya gitu jadi yang relatif ya tentunya ekspektasinya tidak realistis ya kan kita tadi tahu kalau misalnya antreortemporal objektomi angkanya antara 67 sampai 70 persen ya inginnya pasti 100 persen harus sembuh gitu kan kita tahu bahwa itu ada presentase secara evidence kemudian psikopatologinya ada gangguan psikiatrik berat kita harus kita pikirkan sebelum operasi adanya retardasi mental keterlibatan kortex yang dominan primer misalnya di area broka motorik atau gangguan yang kortikal yang di area yang apa yang dominan dan eloquent itu harus dipertimbangkan dengan sangat baik ya kemudian adanya lonjakan EG bilateral yang independen atau unset elektrografik ini harus di explore lebih dalam sebelum diputuskan apakah benar-benar bisa dilakukan operasi atau tidak evaluasinya biasanya dimulai dari tentunya semiologi dengan riwayat rinci dan pemeriksaan neurologis ini dari dokter Fitri dan dokter Astrid biasanya sudah lengkap sekali dokter Astrid ya kemudian apa riwayat-riwayat sebelumnya tentunya yang mendasari terjadinya tadi seperti disampaikan riwayat lahirnya bagaimana kejang demam sedera kepala stroke infeksi dan lain-lain ya kemudian yang umum digunakan dengan MRI dengan resolusi tinggi disebutkan 3 tesla lebih baik semakin tinggi resolusinya semakin baik tapi saya tahu saya tahu bahwa zaman dulu dengan 0,2 tesla juga itu bisa dilakukan kalau memang bentuk patologinya itu sangat khas misalnya pada sklerosis hipocampus dan lesi yang berpotensi epileptik lain itu seringkali cukup khas tentunya ada juga serial EEG interaktile dan tadi kalau memang diperlukan dengan long term EEG kemudian dan empat yang paling penting evaluasi neuropsykologis maupun psikiatrik tadi disampaikan gitu ya ini konsep operasinya tentunya yang sekarang itu kita benar-benar kita juga harus apa symptomatic oscillating zone kemudian ini apa high frequency oscillating zone itu kita bisa kita lakukan sekarang daerah-daerah yang dipotong itu tapi tentunya irritatif zone maupun internal network ini harus tidak boleh kita lakukan dulu kita hanya melakukan operasi pada struktur yang lesi yang terstruk yang misalnya hipocampus sklerosis saja di daerah sini itu yang kita kerjakan tapi sekarang indikasinya semakin dengan alat diagnostik yang makin baik itu kadang-kadang dikerjakan reseksinya diperluas kemudian evaluasi pre-op juga ini tentunya pemantauan ini video EEG dan lain-lain tadi ya yang kemudian ada PET dengan metaboliknya kita kemudian tes wadah spek kemudian MEG tadi dan MR funksional itu bisa menjadi tambahan pemeriksaan tapi tentunya ini dikerjakan pada center-center yang sudah sangat maju yang sepertinya biaya itu tidak menjadi constraint tidak menjadi masalah di tempat kita tentunya kita harus apa kecuali memang kasusnya kompleks pemeriksaan pemeriksaan ini memang menjadi pemeriksaan yang sifatnya opsional ini memang kita lihat ini sama dengan menerangkan yang tadi dari video EG MRI kemudian apa neuropsikologikal PET MEG samalah prinsipnya dengan yang diterangkan di depan tadinya kemudian ini MR funksional gambarnya aja kemudian ya ini yang lebih baru lagi kita tetap harus menuju ke sana nanti dokter PETRI karena kita nanti akan ada mudah-mudahan RSM akan ada hybrid operating theater gitu ya itu sangat ekstensif ada angiografinya dan apa neuronavigasi dan lain-lain itu mudah-mudahan kita akan lebih maju nanti untuk yang kasus yang lebih sulit tapi pada dasarnya ini mulai dari pemeriksaan itu mulai dari non-invasif dan invasif sampai intraoperatif gitu kita lihat ini fungsinya yang kuning yang hijau muda ini ya adalah yang sekarang ini banyak dikerjakan di senter-senter di berbagai senter mulai dari wadah electrical stimulation kemudian electrical stimulation dan intraoperatifnya maupun yang invasif ke bawah ini makin invasif yang hijau ini yang dikerjakan kemudian fokusnya tentunya dengan semiologi neurological neuropsikologi dan seizure stimulation dengan steam ini dengan biasanya dengan tim neurofisiologi dikerjakan dan di observasi dengan elektrisitinya tentunya dengan video EEG MAC EEG tadi functional MRI TMS EEG stereotaktik EEG dan ECOG gitu ya dan elektroportikografi dan ini yang intraoperatif dengan ECOG juga yang kemarin kita coba kita kerjakan strukturnya dengan MRI high field MRI digital tensor imaging itu untuk melihat motoriknya bagaimana sensor darah motorik terutama yang akan kita lihat kemudian tentunya yang kalau kamar operasi hybridnya dilengkapi dengan intraoperatif MRI akan sangat baik karena kita akan melihat luasnya reseksi kita inside itu pada saat selesai operasi langsung kita evaluasi itu akan saya kira untuk operasi yang sifatnya sudah advance itu akan bisa sangat membantu metabolisme dengan positron emission tomography spike MRS dan optical mapping ini dari PTV dari systematic review saya lihat memang sebagian besar dari seluruh yang dikerjakan memang di awal-awal ini jadi clinical history physical examination sculpt video telemetry structural MRI dan neuropsychological maupun neuropsychiatric ini yang awal-awal inilah dari sekian systematic review yang selalu dikerjakan yang lain adalah biasanya ancillary atau opsional gitu FDG PET ICTAL sebesar antar tadi di depan ini operasinya biasanya modalitas yang digunakan emulation directed resection dengan elektrokortikografi kemudian ini dengan state radio surgery ini saya kira suatu saat juga harus kita mulai pikirkan karena di RSM kan ada SRS baik dengan modalitas linek maupun dengan gamma knife dua-duanya ada jadi itu bisa dimanfaatkan saya kira mudah-mudahan kalau nanti bisa ditanggung PPJS itu bisa menjadi pilihan untuk pasien kita yang memang tidak bersedia dan memang memenuhi indikasi untuk dilakukan dengan SRS tidak harus dilakukan lobectomy kemudian juga ini misalnya dengan termalterapi ini di ablasi biasanya dengan laser kemudian ada juga dengan stereotaktik EEG dengan guided radiofrequency thermocoagulation tapi tentunya dengan pencapaian angka kesembuhan yang berbeda-beda kita lihatnya ada yang 50% dengan gamma knife itu dengan laser ini dengan hamartoma angka keberhasilannya cukup tinggi 93% dan kalau dengan radiofrequency termocoagulasi itu hanya sekitar 23% surgical tekniknya yang paling sering kita kerjakan adalah temporal lob surgery ini keberhasilannya cukup tinggi sekitar 70% dan pada long term itu waktu 10 tahun ternyata bebas kerjanya masih mencapai 50% ya kemudian pada frontal lob ya 6-30% dari seluruh operasi epilocyte dengan tingkat bebas kecang yang lebih sedikit lebih rendah 13-80% kemudian posterior cortex surgery dan ini yang tadi sampaikan belum kita kerjakan tapi suatu saat saya kira bisa menjadi pilihan juga vagal nerve stimulation dan deep brain stimulation dua-duanya peralatan stereotaktiknya kita punya tapi implannya sangat mahal ya di BPS itu hampir 500 jutaan sehingga tidak ditanggung oleh asuransi pemerintah ya saya kira kalau outcome sudah menjadi acuan di seluruh dunia ya bahwa angel criteria inilah yang menjadi acuan untuk apa keberhasilan satu operasi epilepsi ya ini terjadi kelas 1 kelas 2 kelas 3 dan kelas 4 ya tentunya dengan pembagian sub apa kelasnya ya kita lihat kalau kelas 1 itu bebas ya bebas kencang apa dengan komplit ya bahkan dengan maupun apa tanpa obat itu non-disabling ya ini yang B C D saya kira nanti bisa dilihat dengan klasifikasinya tidak perlu saya bacakan semuanya ya apa ada tentunya ada klasifikasi klasifikasi baru misalnya dari dari ilai tapi kira-kira hampir sama karena mengacunya pada angels classification sebenarnya ya ini dari apa systematic review juga yang kita dapatkan itu yang paling bagus tetap aja temporal hemisferectomy itu 62% angkanya ya apa temporal kemudian hemisferectomy ini 54% kalau ekstratemporal 56% parietal kalau sotomy group ini ya makin kecil makin ke bawah angkanya yang paling bagus outcome-nya adalah 62% bahkan sampai berkembang satu anggapan bahwa karena temporal loop ini resiko interactibilitasnya besar terjadi maka operasi itu dimulai lebih awal sekarang ini bisa menjadi pilihan bahwa belum sampai interactable sudah kita rancang untuk dilakukan operasi karena outcome jangka panjangnya ternyata lebih baik ini contoh-contoh kasus yang ada di kita ini dua yang contoh kalau dari tampal sklerosis ini ya ini selersus kiri di temporal ini kasus kita ini laki-laki 20 tahun yang kebetulan cocok antara semiologi kemudian MRI dan EEG maupun long term EEG sehingga kita tidak memeriksa lebih jauh dan langsung kami lakukan operasi biasanya ini contoh bagaimana kami melakukan operasi kami lakukan terional approach yang cukup besar ini lobus frontal lobus temporal ini di sisi kiri jadi biasanya kami melakukan reseksi lebih kurang batasnya 3,5 cm ini superior temporal di bawah superior temporal girus di reseksi ada batas-batas tertentunya tentunya biasanya temporal anterial lobectomy dulu kemudian kami masuk ke rongga ventricle temporal horn di situ akan kelihatan sebelah atas adalah hipokampus ada parameter parameternya tentunya memang ini sangat anatomis makanya tapi daerahnya daerah yang cukup elekuan jadi harus sangat berhati-hati tidak boleh kurang tidak boleh kebanyakan kami kadang-kadang lebih sedang kurang sedikit daripada kebanyakan karena bisa merugikan pasien tapi latarta yang kita operasi hasilnya cukup memadai ini pada saat mengangkat hipokampusnya kemudian biasanya resesi kami teruskan sampai kami melihat pembulu-pembulu darah di dekat di insisura tentorial di situ akan kita lihat operasinya relatif simple memakan waktu kira-kira 3 jam total prosedurnya ini contoh post-op kita lihat bahwa mana post-op oh ini bukan yang berikutnya sebentar yang tadi post-op yang di sebelah kanan temporal loop di reseksi kemudian hipokampusnya yang kita angkat medalanya tidak kelihatan kalau disitu scan kontrol yang kedua ini kasus mesial temporal juga tapi kasusnya adalah cavernoma ini ada lesi kecil di tengah lesi pembuluh darah jadi approach beda kalau tadi kita lakukan antralop temporal bectomy kalau ini kami harus melakukan approach subtemporal dari bawah untuk mengambil pembuluh darah yang di tengah sini agak sulit tapi bisa dikerjakan dengan baik ini seorang wanita dan seperti tadi sama semua micro surgery kali ini tapi tidak direseksi jadi setelah dikeluarkan liqueurnya kemudian masuk ke subtemporal kemudian masuk terus ini kelihatan nih cavernoma setelah masuk sampai sudut yang paling dalam kalau cavernoma pernah berdarah biasanya warnanya merah begini ya saya lihat semua dikerjakan dengan micro surgery dan ini saya agak cepat saja nah ini ya cavernomanya secara intoto bisa di terbawah tumornya apa cavernomanya lesio pembuluh darah ya dan ini bisa diangkat intoto karena cavernoma tidak boleh diangkat tinggalan kalau ketinggalan nanti residif diangkat semuanya ya ini lesinya tadi di tengah ini kelihatan walaupun sudah sangat berhati-hati tapi kadang-kadang pada saat retraksi sedikit ada sedikit memar di temporal tapi syukurnya pada pasien tidak menimbulkan apa defisit neurologis ataupun pusat kejang baru itu yang kita harus sangat hati-hati ya selagi berapa waktu kalau tidak salah ada MRI-nya ternyata kontusinya hilang dan cavernomanya sudah bersih ini saya kira tadi Dr. Fitri sudah menyebutkan tim besar kita tim besar ada neurologi divisi epilepsi dan neurofisiologi ada Dr. Winugroho ada Dr. Loh ada Dr. Yanuar sebenarnya neurofisiologi dari Dr. Irawan Dr. Setio Hendri dari pediatrik neurologi dan neuroradiologi biasanya Dr. Rahmat kami letaknya di paling belakang saya sama Dr. Kevin yang bertugas kalau memang pasien diperlukan tindakan operasi baik saya kira itu yang bisa saya sampaikan Dr. Fitri ya halo ya baik terima kasih mohon maaf sederhana nanti banyak yang bisa kita diskusikan pada saat sesi diskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayaknya kita foto butuh foto bareng nih ya dok ya begitu ya ya betul makanya kita dulu yang pertama kali dulu saya cari-cari sudah tidak ada jadi saya ambil foto-foto kita nanti mungkin kita diskusikan nanti lagi sekarang untuk topik yang terakhir akan dibawakan oleh Dr. Irawan spesialis anak konsultan mengenai ya dok mungkin Dr. Irawan mau mencoba ya dok Dr. Irawan ini juga masuk ke salah satu tim epilepsi kami di RKMFKUI karena kalau beliau sama Dr. Srihandri biasanya bilang iya kalau misalnya pasien epilepsi anak kita coba dengan berbagai usaha gak berhasil akhirnya kesalahan sama Dr. Fitri juga ya dok ya jadi sebaiknya ditatalaksana sedikit mungkin supaya akhirnya sudah sampai ke dewasa dan menjadi intractable jadi kami memang sudah bekerja sama juga dengan Departemen Neurologi Anak untuk mencoba pasien sejak awal terkadang kami juga melakukan EG monitoring bareng-bareng ya Dr. Irawan untuk menentukan fokus epilepsinya dan kemudian ditentukan juga di tim epilepsi jadi Dr. Irawan sudah bisa untuk share ini ya belum kelihatan ya belum kelihatan ya belum kelihatan ya belum mana ini kelihatannya apa tidak bisa terus oke mungkin satu kali lagi pilih yang presentasi pilih yang presentasi PPT kemudian di klik kemudian kemudian PTT nya pilih PPT nya kemudian di bawah kanan ada share mulai dari yang mana dok terima kasih ponit tuh masih sharing masih sharing masih sharing di stop share dulu kemudian lagi mungkin di stop share dulu Dr. Irawan yang di paling atas yang biru nomor 3 itu ya itu di stop share dulu kemudian tekan lagi nanti ada application window ada ada 3 pencet yang tengah kemudian kemudian ini pilih yang oh itu nya mana ya kok itu saya gak kelihatan ya apa pak udah dibuka PowerPoint nya dok PowerPoint nya sudah dibuka PowerPoint nya sudah dibuka itu boleh sini ini bukan ini bukan buang ini bukan dibuka dulu kemudian ada application window itu berjalan pelan-pelan ya silahkan ini kok ini application window itu nya ini gak dihasilin PowerPoint PPT nya disini makanya PPT nya dibuka dong udah udah dibuka coba kayaknya buka beda Windows dia tuh ya dia gak begitu ini ini ya aplikasi Windows harusnya udah ada itu oke PowerPoint nya emang apa aplikasi ini memang sepertinya agak rumit ya dok tapi ini seperti aplikasi yang lain tapi gak apa-apa berhasil juga ini kelihatan kelihatan dok sudah kelihatan baik terima kasih Dr. Astri atas mukanya jadi mohon maaf akan terlambatan jadi pada kesempatan ini saya akan berdiskusi tentang strategi tata laksana epilepsy intractable pada anak ini adalah overview nya kemudian lagi kita tahu tadi sudah definisinya kita sudah tahu ini ada T2010 itu hanya lantakan dua obat ya apabila pemakaiannya sesuai dengan seharusnya tapi 2017 mohon maaf kalau terlihatan kayak terlalu gede di slideshow aja bisa dok ini kayaknya terlalu gak kelihatan semua tulisannya powerpoint nya jadi kepotong atau saya aja kayaknya jadi kepotong ini nya tampilan slideshow nya jadi semuanya saya juga terpotong mungkin di apa ulang lagi ulang lagi yang full oh iya yang full apa namanya ini full presentasi yang full yang yang saya yang yang full muncul kenapa mau di insya apa gak kelihatan tuh gak kelihatan oh gak kelihatan ini ya jadi malah gak kelihatan semua tulisan kalau gak usah digedein gak kelihatan kecilin dari kecilin gak kelihatan kelihatan tapi maksudnya kepotong-potong tulisannya kepotong ya kepotongnya mohon maaf pada para peserta ada sedikit kendala teknis gimana ya kan emang nah gini aja jadi dok biar kelihatan begini aja gini aja gak apa biar kelihatan semua slide ya silahkan dok oke baik jadi pada kesempat ini kita akan diskusi tentang suara saya kedengaran dokter kedengeran dok jelas suara kita telah laksana epilepsy intractable pada anak nah view-nya kita tahu tadi bahwa epilepsy intractable diperlaksinikan sebagai kegawaian dua obat atau lebih baik terapi atau monoterapi yang tadi sudah dikatakan sudah di ajukan oleh pembicara terdahulu dimana pada tahun 2017 2017 itu diberitahu waktunya itu kurang lebih 18 bulan jadi kalau kita lihat peninsip pengobatan epilepsy pada anak itu terutama kita tentukan dulu apa pekerjaan apa vokal atau umum kemudian setelah itu kita tentukan apakah pasien itu termasuk sindrom atau tidak mengapa demikian karena sindrom itu mempunyai obat anti epilepsy yang khusus misalnya sindrom west sindrom absan atau sindrom lenocastro nah proyek pengobatan yang kita tahu ini adalah kuanda tahun 2000 mengatakan bahwa pasien obat pertama itu hanya 47% bebas kejang kemudian obat kedua 13% dan sisanya 40% adalah yang susah diobati dapat digunakan obat politerapi atau kalau tidak adalah dengan epilepsy surgery nah pada anak kita tentukan apakah kita bisa lihat sejak lahir apakah dia ada tanda-tanda lahir seperti hipopigmentasi yang menyatakan dia kemungkinan ada tuberous klerosi dimana nantinya akan menjadi epilepsy intractable kemudian adanya cafeule atau adanya tooth paper yang nantinya juga akan menjadikan epilepsy ini menjadi intractable nah kita kalau kita lihat beberapa obat anti-epilepsi kita lihat bahwa obat anti-epilepsi ada yang bekerja di grateful acid channel kemudian ada di sodium channel kemudian juga di amparaseptor di gabar reseptor jadi masing-masing memang bekerja pada tempat tempat tertentu tapi diantara apabila kita lihat mekanisme kerja ini sepertinya satu obat hanya bekerja pada tempat satu tempat padahal sebetulnya kalau kita lihat beberapa obat yang ada itu bisa bekerja di beberapa tempat baik bisa natrium channel kalusium channel gabar reseptor utama channel atau gabar turnover kemudian bagian prinsip pemilihan obat omtipilepsi jadi pada tahun sudah dianjurkan pemilihan obat omtipilepsi saya hanya mengenitik beratkan pada pasien dengan epilepsi myclonic atau dengan epilepsi tonic atau atonic kenapa demikian karena kedua jenis kejang ini biasanya akan cendung menjadi epilepsi yang intractable disini di obat-obat pilihannya pilihan pertamanya dan kemudian lagi ada obat-obat tambahannya nah kalau apa yang menentukan faktor risiko terjadinya epilepsi intractable itu itu ada berapa penelitian disini katakan ada kejadian antara epilepsi intractable bisa 25% kemudian lagi disebabkan faktor risikonya oleh karena IG yang abnormal kemudian juga baik itu berupa gelombang lambat irama dasar atau gelombang epileptiform atau juga ada rewet status epilepsikus atau juga rewet etiologi yang simptomatik atau kejang yang lebih dari satu tipe dan ada kejang demam jadi ini adalah beberapa faktor risiko yang kita harus perhatikan apabila kita akan mengobati pasien dengan epilepsi apakah pasien tersebut mempunyai faktor risiko ini apabila ada maka kita harus hati-hati bahwa pasien kita ini akan cendung menjadikan epilepsi yang intractable kami sendiri telah melakukan penelitian pada anak-anak pada apokal epilepsi di bawah tiga tahun bahwa ternyata gambaran berbagai macam faktor risiko frekuensi kejang awal status perkembangan awal status neurologis awal gambaran EG awal MRI kepala dan respon terapi awal dan evolusi baik tipe kejang atau gelombang nirama dasar ternyata mempunyai merupakan faktor risiko terdiri-nya epilepsi interpretable terutama pada anak pada usia di bawah tiga tahun terutama disini adalah bahwa ternyata pada anak didapatkan bahwa faktor evolusi itu lebih penting dibandingkan faktor pada waktu pertama kali kita menemukan pasien pada awal jadi apabila perkembangan kejangnya menjadi lebih baik itu faktor menjadikan dia akan mudah terkontrol kemudian evolusi gelombang irama dasarnya apabila makin jelek gelombang dasarnya maka dia mempunyai prognosis untuk terjadinya epilepsi intractable kemudian apa sebetulnya harus dikatakan bila pasien cendung menjadi epilepsi intractable nah ini ada kita bicara untuk pasien-pasien yang kita yakin memang kita tidak salah nomor satu memastikan apakah diagnosi kita salah atau tidak mudah-mudahan pasien kita obati bagai epilepsi intractable itu bukan yang kita salah diagnosi sebegitu ya nomor satu adalah kita mesti lihat faktor risiko jadi kalau ada pasien kita obati apakah pasien kita mempunyai faktor risiko untuk terjadinya drug resistant epilepsi oleh karena itu apabila mempunyai faktor risiko maka dilakukan pemilihan obat tambahannya dilakukan memilih obatnya adalah memilih mekanisme kerja yang biasanya lebih dari satu bukan satu mekanisme kurang dan pada pasien-pasien dengan kecenderungan untuk tidak di epilepsi intractable sebaiknya penaikan dosis itu dilakukan secara progresif jadi tidak seperlahan kecuali memperlukan beberapa obat memang mulai dengan perlahan tapi sekarang kita bisa mulai lebih cepat sehingga dengan demikian kita tahu apakah memang termasuk intractable atau tidak kemudian apa yang seharusnya bila pasien itu ternyata memang sudah menjadi pasien intractable jadi nomor satu kita harus pastikan bahwa tipe kejang terjadi pada pasien itu jadi tipe kejang itu kita harus lihatkan betul-betul karena ini penting untuk menentukan apakah ada obat anti-epilepsi yang berbuat kejang bila ada obat anti-epilepsi terbut harus dintikan contohnya pada pasien yang myclonik contohnya karbomasipin adalah obat yang akan memperberat kejang mycloniknya kemudian pemilihan obat anti-epilepsi baru itu harus disesuaikan dengan penelitian yang ada jadi kita lihat apakah ada obat-obat baru yang memberikan efek lebih baik atau mempunyai manfaat lebih baik daripada obat-obat yang telah lama oleh karena itu kita lihat apa untuk sekarang ini ada obat-obat baru lini 1 dan kemudian lagi sekarang udah diantar lini 1 diganti lini 2 kemudian lini 2 juga ada obat-obat yang terbaru lain yang kita lihat kalau obat anti-epilepsinya apabila sudah kita lakukan ternyata tidak berhasil maka biasanya kita akan memilih komposisi obat epilepsi yang menghasilkan kejang yang dapat ditelansi pasien misalnya kejangnya sebentar atau tidak hanya muncul beberapa hari tapi kalau kejang makin berat atau memang sudah sangat banyak dan tidak bisa kita tangani biasanya kami di bagian untuk pasien pasien kita hanya menganjurkan diet ketogenik terlebih dahulu apabila tidak berhasil maka kita anjurkan epilepsi surgery mengapa demikian memang karena banyak orang tua yang anaknya takut di operasi gitu ya tapi kita harus yakinkan dulu bahwa dengan diet ketogenik tidak berhasil maka kita anjurkan untuk dilakukan bedah epilepsi kasus ini cari contoh kasus yang menyebabkan epilepsi yang pertama adalah spasmo infantil kita tahu bahwa spasmo infantil ini 3 tahun bisa bilang 3 bulan sampai 1 tahun kejangnya berpakaian kaget-kaget ya dan kemudian juga ada kalau membrak akan jadi spasmo hiparusnya dan menjadi simptom pilihan obatnya ACTH saat ini ACTH tidak tersedia di Indonesia oleh karenanya pilihan asam valproat atau piramat dan sekarang penelitian menyatakan bahwa pilihannya kortikosteroid ini kalau kita lihat bentuk kejangnya bentuk kejang seperti ini adalah kejang dari spasmo infantil yang bentuknya kaget-kaget ini bisa berlangsung banyak bisa berlangsung jadi kejang itu bisa berlangsung berpuluh-puluh kali oleh karena ini biasanya IG-nya adanya burst pressure kemudian kalau kita lihat pengobatan saat ini pengobatan saat ini adalah cendung vigabatril atau prednisolon oleh karena vigabatril juga tidak di Indonesia maka untuk pada spasmo infantil ini kita sendiri melakukan dengan memberikan prednisolon dosis 4.000 per hari selama 2 minggu dimana dikatakan di kebistakan ini bahwa didapatkan keberhasilan 70% spasmenya itu hilang jadi cukup baik untuk pengobatan pada spasme infantil mulai dengan peninsulin setelah itu baru di obat-obat lain seperti tadi di cara pilih obat ada pada epilaksin mycronik adalah revirostam kemudian lagi bisa pula topiramat kemudian yang kedua adalah yang sering adalah sindrom lenogastro sindrom ini biasanya usahanya lebih dari satu tahun kemudian bangkitan kejangnya lebih dari satu tipe bisa atonik tonik tonik klonik mycronik dan abstan oleh karenanya memang pada sindrom lenogastro ini kita berpikir kejang apa yang menyebabkan banyak saat itu sehingga dengan demikian kita memberikan obat yang tepat atau kita memberikan obat yang tadinya waktu awalnya itu untuk kejang umum ternyata ada muncul mycronik maka kita harus berikan pengobatan menyetop obat yang menyebabkan kejangnya makin bertambah jadi ini adalah kejang ini adalah kejang tipe kejang atonik yang sangat berat yang yang sangat sulit diobati pada sindrom lenogastro dibandingkan bentuk kejang yang lain ini adalah gambaran EG khas dari lenogastro dimana gelombang tajam ombak 2-2,5 hertz nah kalau kita lihat pengobatannya di bawah sekarang efektivitas pada pasien lenogastro itu menggunakan wifunamid itu dikatakan bahwa 34,8% itu memperhatikan perbaikannya ini walaupun sedikit tapi ternyata bisa masuk jurnal internasional memang karena kadang-kadang sindrom lenogastro ini tidak terlalu banyak tapi ini efektivitasnya 34,8% terutama untuk kejang tonik dan atonik yang memang sulit diobati oleh bentuk kejang obat-obat lainnya jadi kalau penelitian lain menyatakan bahwa kejang tonik atonik itu bisa sampai 24,2% dia akan berkurang apabila obatnya obat baru revinamid ini dibandingkan obat ini satu yang ada saat ini kemudian kami sendiri dalam penelitian untuk efektif obat levirastam dan topramat pada epilepsi yang tractable nyatakan bahwa pada anak-anak di bawah 3 tahun itu efektifitasnya levirastam masih 63,3% untuk pada anak epilepsi tractable sedangkan topramat hanya 35% pada anak-anak di bawah 3 tahun sedangkan pada anak di atas 1 umur 1-15 tahun berarti kami nyatakan bahwa efektifitasnya menurun dan efektifitas menurun ini terutama kalau diberikan ini adalah obat tambahan monoterapi apabila diberikan tambahan dua terapi levirastam digabung dengan topramat maka angka keberhasilan itu hanya sekitar 10% oleh karenanya kita menganjurkan bahwa pada penggunaan topramat dan levirastam ini apabila kita harus lihat bagaimana evolusi EG-nya dan bagaimana MRI kepalanya kalau dia etiologinya EG dan MRI-nya baik maka pilihan pertamanya diberikan revirastam tapi kalau evolusi EG dan MRI-nya buruk maka pilihannya adalah topramat kenapa demikian karena kalau diberikan revirastam dia tidak akan berhasil pula nah setelah itu dia akan dilihat efektifitasnya apabila pada pembelian revirastam dengan evolusi EG dan MRI yang baik itu kerja yang tidak terkontrol kita boleh menambahkan obat topramat sedangkan kalau pada pasien dengan evolusi EG dan MRI yang buruk maka setelah pembelian topramat itu dan tidak berhasil maka tidak dianjurkan pembelian levirastam oleh karena efektifitasnya itu hanya 5-10% jadi sangat kecil sekali jadi efek tidak efektif oleh karena itu kita hanya menganjurkan untuk dipikirkan indikasi pengobatan lain yaitu misalkan dengan diet ketogenik atau apabila memungkinkan bisa dilakukan dengan operasi epilepsi nah baik itu mungkin saja yang saya sampaikan dimana kesimpulan pasien akan kita harus menentukan pasien itu cendung menjadi epilepsi intractable atau tidak apabila dia cendung dengan melihat faktor-faktor risiko yang ada kita harus memberikan pengobatan yang dosis secara progresif dan memberikan obat anti-epilepsi baru sesuai dengan penelitian dan bila pasien itu tidak berhasil pada anak kita ajarkan untuk diet ketogenik atau selanjutnya kalau tidak dilakukan epilepsi mungkin itu saja yang saya coba sampaikan dokter asli semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih dokter irawan atas penjelasannya sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya para dokter ini ada sudah ada masuk beberapa pertanyaan mungkin pertanyaan yang bisa dijawab dulu ada rame ya dok jadi ini ada pertanyaan dari dokter frankie abrianto ini menanyakan kepada semua pembicara suara saya terdengar ya bagaimana jadi disini pertanyaannya adalah berapa lama sih pasien diperlukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyatakan pasien itu resisten terhadap OAE sehingga dilakukan perlu dilakukan tindakan operatif dan khususnya pada anak-anak apakah sebaiknya usia berapa dilakukan tindakan operatif tidak efektif dengan obat anti epilepsi terus beliau juga menanyakan bagaimana pengalaman kita ini terhadap kasus pasien epilepsi resisten obat anti epilepsi mungkin dokter Fitri dulu ya dokter Fitri tadi pertanyaannya berapa lama waktu yang dipenuhkan untuk pasien dinyatakan resistasi obat silakan dokter Fitri suara terdengar ya dok terdengar dokter terdengar terdengar dokter Frankie atas pertanyaannya jadi kalau kami pada dasarnya kita harus tahu dulu bahwa obat yang pernah diberikan kepada pasien itu itu adalah obat yang sudah sesuai diagnosisnya dan sudah sesuai dengan sindromnya dan kita sudah coba memberikan secara tepat ya dok itu dulu yang harus kita lakukan nah kalau misalnya sudah diberikan 2 atau lebih minimal 2 atau lebih Oae dan masih ada bangkitan dan tidak tercapai rata-rata bangkitan dalam 1-1 tahun setelah kita berikan Oae maka itu kita sudah bisa diagnosi sebagai potensial potensial drug resisten epilepsi jadi kalau kita lihat tadi di slide saya sebelumnya bahwa kalau menurut penelitiannya Prof. Patrick dan kawan-kawan itu kalau misalnya sudah sesuai obatnya itu resiko gebas kejang itu bisa sampai di atas 40% 47% kalau sudah sesuai dosis obatnya tetapi setelah itu kalau dari awal dia sudah tidak respon atau masih ada kejang selanjutnya itu cenderung akan tidak belum bebas bangkitan jadi rata-rata sampai 1 tahun kalau belum bebas bangkitan kita sudah bisa bilang ini potensial drug resisten epilepsi dan setelah itu kalau sudah potensial drug resisten epilepsi selanjutnya kita akan follow up untuk atau work up untuk selanjutnya kemungkinan akan dilakukan tindakan operasi pada yang lesional karena dari sejak kita diagnosis potensial drug resisten sampai memutuskan operasi itu banyak faktor dok antara lain ya kadang-kadang edukasi ke pasien yang harus berulang-ulang seperti itu begitu dokter Astri dokter Fitri jadi sebenarnya patokan bukan patokan waktu ya dok tapi lebih ke patokan jumlah obat jenis obatnya jadi kalau jenis obatnya sudah dua yakin sudah benar epilepsinya dan dosis serta obatnya kita sudah mulai berpikir lagi untuk ke operasi epilepsi begitu ya dokter Fitri rata-rata setahun baru kita oh ini udah tapi jumlah obatnya penting ya oke kalau dari anak gimana dokter Irawan apakah juga sama seperti itu dan kira-kira ada gak sih target usia usia berapa anak-anak itu baik untuk dilakukan operasi epilepsi silahkan dokter Irawan ya jadi kalau di anak-anak memang pertama kali kita tentukan dulu nanti kalau dia termasuk intractable drug president epilepsi kita tentukan apakah dia vokal atau umum nomor satu kemudian lagi kalau dia vokal maka dia memang kita akan memberikan secepatnya untuk menentukan kalau vokal itu akan cendung bisa dilakukan operasi tapi biasanya kalau dibandingkan dengan umum nah cuman kalau di kami itu memang kami banyak sekarang ini apalagi sekarang ini kita akan mencoba lebih banyak ketogenik diet ketogenik karena banyak orang yang takut dengan operasi begitu ya kalau tidak berhasil kita lihat 6 bulan tidak berhasil dan memang dia kami punya satu kandidat saya bilang ini udah jelas yang kita punya pasien bersama-sama yang kita ingat ada pasien dengan herpesi flek encephalitis kemudian dia kejang vokal terus kesanjurkan operasi ibunya takut minta ketogenik diet dulu jadi kita sekarang kerjakan ketogenik diet mungkin itu jadi kalau kita lihat vokal karena yang entukan kalau vokal lebih mudah operasi daripada bentuknya umum mungkin itu yang dari saya terima kasih mungkin ini menyambung pertanyaan dokter ini tentang diet ketogenik diet itu sendiri dok berapa berhasil dia mengurangi atau menghentikan kejang dok mungkin dokter jadi jadi berapa tahun yang lalu kita sering melakukan diet ketogenik kemudian lagi muncul susu ketokal kita menggunakan susu ketokal dan sudah juga berhasil cuman masalahnya susu ini harganya mahal jadi jadi masalah juga dibagi-bagi pendidikan epilepsi jadi sekarang kita akan sedang akan mencoba untuk diet ketogenik dari makanan sehari-hari seperti yang telah dilakukan di India itu keberhasilannya sekitar 30-40% menghilang kejang jadi cukup memberikan harapan pendomannya sudah ada ya dok di kita sendiri atau kita masih menganut pendoman dari luar kita sekarang saya sedang mengajukan ke komite etik untuk penelitiannya kita sudah bikin aturannya mudah-mudahan dalam beberapa bulannya kita akan kerjakan baik dok nanti disitu dijelaskan teknis gimana ketogenik diet ini ya dok jadi nanti diberikan ibu-ibu itu akan diberikan takar-takarannya untuk makanan makanan seharinya apa yang boleh dimakan apa yang tidak boleh dimakan kemudian bentuknya apa aja gitu dari makanan sehari-hari tersebut baik dok terima kasih dok 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 lakukan operasi pada resisten obat anti epilepsi mungkin dok bisa sharing pengalamannya kemudian ada pertanyaan oh pertanyaannya apakah sudah bisa dikerjakan operasi epilepsi dari SEM jawabannya udah berarti dok ya Mungkin Dr. Sjawidi bisa sharing dulu dok Bagaimana pengalamannya dalam melakukan operasi Apa pendala atau kesulitannya Silahkan Dr. Sjawidi Videonya bisa dinyalakan Dr. Sjawidi Suaranya belum ada Dr. Sjawidi Ya emang gambar saya kok tidak bisa keluar Mungkin hanya gelap saja saya nyalakan video Tapi masih ingat wajah saya kan Saya kira tadi sudah kita bicarakan Kalau dari aspek bedah memang yang menjadi acuan itu Memang tadi vokal tadi dan memang ada kelainan struktural gitu Kita tahu kalau ada kelainan struktural Prognose ke depan untuk terjadinya interactability Biasanya kan memang makin besar Makanya tadi kalau memang misalnya di temporal Kalau ada hipocampal sklerosis di hipocampus gitu Itu kan jelas ke depan itu untuk terjadi Interactability akan menjadi makin tinggi gitu Jadi memang dari aspek bedah itu dengan operasi yang lebih cepat dikatakan ya Tentunya tidak secepat-cepat ya bukan Tapi cepat itu prognosenya lebih bagus gitu Karena kita menghindarkan adanya fokus yang semakin banyak Jadinya kan kita bisa itu fokus bisa menyimpulkan fokus yang lain juga gitu Dan gangguan-gangguan kognisi yang lain Kemudian ya kalau pertanyaan kedua saya kira Dengan semua apa fasilitas yang ada di RSCM Dan didukung SDM yang baik Saya kira operasi epilepsi itu sudah tidak menjadi kendala lagi untuk dikerjakan di RSCM Hampir semua jenis lesionektobi maupun yang neokortikal maupun ini Harusnya sudah bisa dikerjakan semua ya Saya kira jawabannya itu dok Rastri Sudah dikanggung BPJS ya dok ya? Ganggung justru itu makanya dengan adanya BPJS ini saya bahagia juga gitu Bahkan sekarang elektrokortikografi pun bisa ditanggung gitu Itu makanya kemarin juga bisa Karena bisa di lock up namanya ya Itu memberi apa Membesarkan hati kita lah Jadi tidak ada kendala lagi di masalah biaya harusnya dok ya? Ya ya Pasianya aja sekarang yang harus Ini terutama masa Covid ini Apilepsi saja Apilepsi kan tidak terlalu terburu-buru Beberapa pasien yang lain juga kita harus switch-switch Antrian ada 300 tapi kita switch-nya Harusnya switch pasien dirupanya Banyak pasien yang sekarang takut untuk operasi saat ini Ya Dibaklumi lah ya dok ya Baik Terima kasih dok Rastri Widi Ini ada pertanyaan juga untuk dokter Fitri Beberapa pertanyaan dari dokter Betsy Kalianda Ini pertanyaannya adalah Bagaimana men-switch obat dari DPH ke levitrasetam DPH maksudnya fenetoin kali ya dokter Fitri ya Atau dibilangnya DPH DPH ke levitrasetam Dimana alasan digantinya karena pasien sudah kurang terkontrol dengan DPH DPH karena dari remaja hingga dewasa berat badan sudah banyak nambah Dan kekadar obat dalam darah maksimal Peningkatan fungsi hati tidak jelas Ada peningkatan fungsi hati juga Mungkin dokter Fitri bisa Mungkin pertanyaannya ini Bagaimana cara menggantinya kali Bagaimana triterasinya Supaya Mungkin ceritasi cepat ya dokter Fitri ya Karena ada gangguan fungsi hepar Bagaimana caranya dititrasi ke levitrasetam Silahkan dokter Fitri Ya terima kasih dokter Fitri Jadi kalau misalnya ada efek samping yang sangat Apa ya Sangat serius Sebaiknya obat yang tadinya diberikan itu Dititrasi Dititrasi Ditap ring down Dan kita masuk obat yang kedua yang kita rencanakan untuk monoterapi Jadi kalau memang ada gangguan liver Sebaiknya kita berikan obat anti-epilepsi Yang tidak mengganggu fungsi hati Atau Maksimal ekskresinya Bukan deliver Jadi seperti levitrasetam Bisa diberikan Dan levitrasetam Sebenarnya juga kita lihat Apakah pasien ini ada Gangguan Resiko Terjadinya gangguan psikiatri ya dok Karena kan kita tahu Efek samping levitrasetam itu Salah satunya adalah Yang beberapa kali saya temukan Lapsikosis Jadi kalau itu Kalau misalnya resikonya tinggi Jadi mungkin Levitrasetam itu salah satu obat anti-epilepsi Yang bisa diberikan langsung dosis efektif Ya Jadi enggak harus Enggak harus mulai dari 1x250 2x250 ya Jadi bisa langsung diberikan Misalnya 2x500 miligram Jadi langsung dosis efektif Tetapi yang harus kita pantau Adalah efek samping tadi Misalnya gangguan psikiatri Dan kemudian Kemudian adalah fungsi ginjal Karena dia kan ekskresinya Sebagian besar adalah di ginjal Nah sebalik itu Kita mulai turunkan Obat yang pertama Tadi kalau enggak salah Mungkin venitoin ya dok ya Nah venitoin ini Kalau memang sangat Membuat disadvantage Kita bisa turunkan Lebih cepat Enggak harus 50 miligram Per sebulan Misalnya Kita Ya karena kita tahu ya Medi 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 Jadi tergantung kondisi pasien Jadi misalnya kita bisa Turunkan 50 miligram Kalau misalnya Frekuensi kejangnya sangat Resiko Breakthrough scissornya Tinggi Kita turunkan Misalnya 50 miligram Per minggu Ya Jadi tergantung Benar-benar evaluasi Harian ke pasiennya Begitu dokter Astri Baik dokter Fitri Kalau untuk Peran panel sendiri Ada enggak efek Sampingnya ke Hepar dokter Fitri Saya Kalau cender Saya sih baru Mencobakan Ke 5 pasien Saat ini Paran panel Dan saat ini Sejauh ini Belum ada gangguan liver Tetapi di studi-studinya Memang tidak Walaupun dia di metabolisme Di liver Tidak ada Bukti bahwa Dia menimbulkan Hepatotoxic Gitu dokter Jadi mungkin bisa Salah satu pilihan Kalau ada pasien Dengan gangguan Musi Hepar Meskipun Kita lebih milih yang Langsung di eliminasi Di ginjal ya Dr. Fitri Ya Oke Baik Terima kasih Dr. Fitri Ini sebenarnya Waktu yang diberikan Oleh Pendusi Jaya Apakah kita bisa lanjut Atau kita Sudahi saja Karena masih banyak Pertanyaan Sebenarnya Tapi mungkin Slotnya sampai Jam 12 Ya dok Ya Anda dari PT Terpanjang 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 Berapa dok 15 menit 15 menit 15 menit Iya mungkin Kalau dari sesi Oke dok 15 menit Sudah lapar Belum Mungkin ini ada Beberapa pertanyaan lain Sebenarnya lebih ke Berbagai macam Sindrom Di Epilepsi Kemudian Bagaimana cara Menurunkan Dan menaikkan obat Sepertinya sih Ini Japri aja Kali ya Kemudian Ada juga Sepertinya Pertanyaan Pertanyaannya Banyak tentang Anak nih Dr. Kirawan Kemudian Lebih ke Ada pertanyaan Mengenai Hipertrofing Genggiva Kemudian Juga Ada pasien Dengan Lenogasto Mungkin ini kalian Dr. Kirawan Ada pasien Dengan kasus Sindrom Lodogasto Apakah Ada tempatnya Dilakukan pemberian steroid Dan apakah Rovinamid Sudah tersedia Di Indonesia Mungkin Dr. Kirawan Bisa memberikan Sedikit Terima kasih Pada Sindrom Lenogasto Memang Tipe-tipe Kejangnya Tadi saya sudah Terangkan Banyak Kemudian Lagi Pengobatan Juga Agak Sulit Gitu Kortikastroid Tidak Terindikasi Untuk Pasien Lenogasto Sedangkan Rovinamid Sebenarnya Saya belum pernah Pakai Terus Terang Memang Membaca Literaturnya Bahwa memang Salah satunya Obatnya Yang Merupakan Pilihan Untuk Kejang Atonik Yang pada Sindrom Lenogasto Biasa Sepam Rektal Apabila Berulang Kedua Anda Boleh Memberikan Resep Obat Anti Epilepsi Apa Yang Akan Anda Berikan Seandainya Kejangnya Berulang Begitu Itu Lebih Baik Daripada Anda Memberi Langsung Memberikan Obat Anti Epilepsi Pada Kejang Yang Pertama Jadi Pada Anak Anak Tidak Dianjurkan Memberikan Obat Epilepsi Pada Kejang Yang Pertama Walaupun DEG Ada Kelainan Baik Yang Provoked Atau Unprovoked Kalau Yang Kejang Demam Apalagi Ya Demam Apalagi Demam 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 Di atas Ya Dok Terawah Tadi Ada Tentang Yang Pemberian Sterol Pada West Indom Kalau Untuk Yang Pada West Sindrom Tadi Kan Pada Lenogastro Jadi Memang Kepustakaan Terakhir Itu Sterol Pada West Sindrom Atau Kejang Spasmi Infantil Kita Memberikan Kortikosteroid Dulu Selama 2 minggu Ya Bisa 40 Miligram Pilihannya 40 Miligram Jadi 4 Kali 10 Miligram Fetnison Atau Juga Boleh 1 Sampai 2 Miligram Per Kilogram Berat Badan Obat Diberikan Untuk 2 Minggu Setelah Itu Baru Diberikan Obat Antiepilepsi Lainnya Apakah Kepustakaan Atau Yang Lainnya Itu Kepustakaan Yang Saat Ini Yang Dianut Oke Terima kasih Dokter Irawan Mungkin Perlain Terakhir Untuk Dokter Fitri Ini Juga Masih Tentang Pemakaian Steroid Dokter Fitri Ditanyakan Apakah Kalau Misalnya Hanya Tersedia Karbamazepin Apa Perlu Diberikan Kortikoster Untuk Menghindai Alerginya Kayaknya Kortikoster Sangat Penar Disini Baik Silahkan Dr. Fitri Ya Terima kasih Dok Ya Memang Mungkin Di beberapa Puskesmas Atau FKTP1 Hanya Tersedia Karbamazepin Ya Dok Yang Saya Tahu Reaksi Alergi Karbamazepin Itu Untuk Stephen Johnson Contohnya Yang Paling Berat Idiosinkratik Jadi Kalau Kami Di RSCM Kami Strateginya Untuk Mengurangi Walaupun Idiosinkratik Tuh Sebenarnya Tidak Dose Dependent Tetapi Pengalaman Kami Kami Memulai Dari Dosis Yang Sangat Rendah Misalnya 1x50 Miligram Dulu 2x50 Miligram Abis Itu Nanti Naik Lagi Seminggu Berikutnya 50 Miligram Per Minggu Supaya Kalaupun Terjadi Reaksi Idiosinkratik Itu Tidak Terlalu Berat Nah Untuk Pemberian Kortikosteroid Untuk Mengatasi Alergi Memang Di Textbook Tidak Ada Dok Tetapi Pada Praktek Sehari-hari Terutama Pada Beberapa Di FKTP1 Itu Bisa Diberikan Walaupun Di guideline Tidak Ada Tetapi Pada Intinya Kalau Terjadi Reaksi Alergi Kita Harus Bilang Ke Pasien Bahwa Kalau Terjadi Reaksi Alergi Steven Johnson Tidak Hanya Gatel Gatel Yang Kita Amati Dan Kita Edukasi Kepada Pasien Tapi Mulut Saryawan Mata Merah Kemudian Mukosanya Merah Kulit Kering Jadi Itu Yang Harus Diedukasi Kepada Pasien Kalau Itu Terjadi Segera Di Stop Obat Dengan Rumah Sakit Mungkin Kalaupun Kortikosteroid Yang Yang Kita Bisa Berikan Dan Itu Dosisnya Biasanya Rendah Sedangkan Untuk Tata Lansana Steven Johnson Kan Harus Kortikosteroid Tinggi Tetapi Tidak Kontraindikasi Steroid Untuk Diberikan Tetapi Yang Penting Adalah Edukasi Kepada Pasien Untuk Mengantisipasi Reaksi Alergi Atau Resiko Steven Johnson Yang Akan Terjadi Pada Pasien Yang Kita Kasih Karbomasipin Mungkin Begitu Dr. Astri Boleh Silahkan Jadi Apa Yang Kita Kerjakan Di Anak Jadi Tidak Beda Jauh Dengan Apa Yang Dikerjakan Oleh Teman Teman Di Neologi Dewasa Cuman Pada Kami Kita Mulai Dengan 5 Miligram Per Kilogram Berat Badan Kemudian Kita Sudah Memberikan Kortikosteroid Persediaan Apabila Terjadi Curiga Alergi Maka Obatnya Distop Dan Langsung Dibikan Kortikosteroid Dan Kemudian Mencari Dokternya Untuk Mengatakan Bahwa Memang Anaknya Tidak Tahan Obat Tersebut Itu Yang Kami Kerjakan Terima kasih Apakah Resiko Steven Johnson Pada Anak Lebih Tinggi Dibanding Pada Dewasa Ya Dok Ya Jadi Ternyata Tetap Aja Ada Begitu Ya Pada Bayi Juga Bisa Terjadi Ya Malaman Kami Di bayi Juga Bisa Terjadi Oleh Karena Itu Memang Pada Pasien Pasien Yang Memberikan Diberikan Karbomasipin Kita Memberikan Edukasi Yang Lebih Baik Supaya Orang Tuanya Mengerti Pernah Satu Pasien Karena Pasien Merah Merah Dianggap Datang Ke Dokter Mu Dikatakan Oh Ini Bukan Karena Obat Tapi Ini Karena Campak Begitu Akhirnya Obat Teruskan Akhirnya Bablas Jadi Steven Johnson Oke Jadi Kita Mesti Hati-hati Untuk Kalau Kita Tidak Yakin Lebih Sebaiknya Di Stop Aja Obat Karena Akibatnya Akan Lebih Berbahaya Apabila Obat Diteruskan Tapi Pengalaman Dr. Irawan Apakah Sudah Pernah Ada Sampai Meninggal Atau Outcome Buruk Sekali Kalau Pada Anak Saya Terus Terang Saya Sudah Tiga Kali Tuntut Tentang Karbon Bakasin Di poli Karena kita Karena kami Kita Ini Konsulen Penanggung jawab Poliklinik Alergi Dokternya Kita Yang Disuruh Menanggung jawab Pada Bayi Pernah Terjadi Penelitian Saya Pada Bayi Terjadi Juga Jadi Kita Sekarang Untuk Mencari Aman Di Kami Kami Anjurkan Apabila Menurutkan Karbon Pada Anak Disiapkan Konek Islet Supaya Tahu Mungkin Karena Gejalanya Jadi Lebih Berat Atau Outcome Jadi Lebih Buruk Pada Anak Anak Dan Lebih Khawatir Pas Orang Walaupun Sebenarnya Edukasi Baik Mungkin Balik Kedokter Irawan Lahir Mulu Disini Ada Pertanyaan Bagaimana Kalau Menaikan Dosis Bagaimana Aplikasi Naik Dosis Secara Progresif Apakah Dosis Denaikan Setiap Hari Atau Minggu Berapa Banyak Kenaikan Dosis Yang Bisa Kita Berikan Apakah Sama Sama Suasa Untuk Peningkatan Dosis Jadi Begini Kalau Misalnya Contohnya Pasien Ini Curiga Kita Daktis Epilepsi Kemudian Kita Akan Memberikan Asam Favorit Kita Memberikan Maka Kita Tidak Mereka Dengan 5 Kemudian Naik 5 Mili Kita Langsung Berikan 10 20 Langsung 40 Begitu Berapa Lama Diberikan Seminggu Biasanya Kita Memberikannya Untuk Melihat Aktivitasnya Begitu Jadi Kita Tidak Terlalu Kalau Untuk Efek Samping Gimana Dokter Irawan Ada Anak-anak Apa Efek Samping Kalau Efek Samping Asam Favorit Itu Kalau Pada Dosis Tinggi Yang Paling Sering Adalah Terjadinya Trombositopeni Nah Ini Penting Supaya Jangan Sampai Pasien Itu Dapat Trombositopeni Atau Pansitopeni Yang Disangkanya Adalah Kena Demam Berdarah Atau Kena Lekemi Padahal Akibat Dari Pemberian Asam Valproat Atau Levirestam Juga Bisa Memberikan Demikian Oke Baik Terima kasih Dokter Terakhir 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 Berapa Berapa Lama Harus Dirawat Pas Operasi Silahkan Dokter Di Di Unmute Dulu Dok Kalau Periop Itu kan Utama Untuk Pengobatan Obat Anti Epilepsi Itulah Yang Harus Kita Jaga Supaya Tidak Boleh Telat Yang Sering Terjadi Kan Karena Pasien Pre-op Puasa Lama Kemudian Setelah Operasi Semua Terlewat Itu Yang Sering Terjadi Dan Itu Tapi Kan Kejang Segera Setelah Operasi Tidak Menentukan Prognosa Tapi Tetap Harus Berhati-hati Jadi Harus Dijaga Betul Supaya Obatnya Tidak Terlambat Pada Saat Pasca Operasi Kemudian Tentunya Dengan Teknik Aseptik Aseptik Yang Baik Itu Seharusnya Infeksi Itu Bisa Dicegah Infeksinya Kan Overall Kurang Dari 2% Tapi Bisa Jadi Juga Selama Ini Dengan Perioperatif Profilasi Antibiotik Semua Bisa Dijaga Dan Pada Umumnya Pasien Dirawat Antara 3-5 Hari Pasca Operasi Bisa Berubah Jalan Pasien Kalau Selama Perioperatif Itu Anda Kenjang Berulang Itu Tidak Mengaruhi Prognosis Kalau Perioperatif Tidak Jadi Kalau Kira-kira Kenapa Kalau Misalnya Dapat Terjadi Bangkitan Selama Perioperatif Biasanya Obatnya Tidak Optimum Obat Metabolik Juga Bisa Kalau Kalau Tapi Karena Pasien Elektif Biasanya Metabolik Relatif Jarang Karena Diperiksa Sebelumnya Dengan Baikan Kalau Elektif Semuanya Dengan Baik Kemungkinan Edema Post Tidak Yang Kan Tadi Saya Terangkan Bahwa Operasi Epilepsi Itu Sebenarnya Strukturnya Relatif Anatomis Yang Tidak Boleh Di Injuri Kan Vaskulernya Pembulu Pena Besar Tidak Boleh Sampai Cedera Pembulu Arteri Besar Juga Tidak Boleh Karena Kalau Terjadi Infart Juga Bisa Terjadi Edema Kalau Ada Faktor Internal Itu Biasanya Memang Ada Sesuatu Aspek Dimana Dalam Operasi Terjadi Sesuatu Yang Diluar Ini Apa Apa Ya Pakem Yang Harus Dikerjakan Jadi Insyaallah Aman Laya Dok Operasi Epilepsi Hanya Butuh Beberapa Hari Terawat Dan Pastinya Serangan Selama Epilepsi Itu Lebih Biasanya Karena Mungkin Obatnya Jadi Tidak Optimal Karena Mungkin Operasinya Lama Kesehatan Selasa Kadang-kadang Lupa Pada Saat Pasal Operasi Satu Dua Hari Katakan Ada Satu Pasien Yang Ada Yang Satu Kerjakan Di Keruangan Waktu Itu Akhirnya Kita Kejar Betul Tapi Dari Yang Kita Prasih Sebagian Besar Baik Sampai Saat Ini Alhamdulillah Belum Ada Sesuatu Yang Mengkhawatirkan Ya Terima kasih Dijagain Bersaraf Soalnya Barang Barang Jagain Baik Terima kasih Dr. Dewidi Ini Sepertinya Karena Waktu Juga Yang Akan Memisahkan Kita Semua Alhamdulillah Acaranya Berlangsung Dengan Meskipun Banyak Kendala Teknis Kami Mohon Maaf Tadi Tapi Kalau Kendala Teknis Sepertinya Juga Sebisa Mungkin Kami Hindari Namun Tetap Terjadi Juga Baik Sebagai Kesimpulannya Memang Kalau Pasien Epilepsi Itu Kita Memerlukan Terapi Yang Mungkin Pada Anak Sedang Dewasa Agak Sedikit Berbeda Anak Mungkin Wait and See Sedara Kalau Pada Dewasa Kita Tahu Resikonya Untuk Meningkat Dua Obat Anti Epilepsi Dalam Waktu Berapapun Dengan Diagnosis Yang Benar Dosis Yang Benar Dan Anti Obat Anti Epilepsi Yang Benar Jadi Kalau Misalnya Sudah Terjadi Resistensi Secepat Mungkin Biasanya Kita Akan Lakukan Tindakan Operatif Sehingga Tindakan Operatif Yang Semakin Cepat Dilakukan Akan Memperbaiki Promosis Mungkin Itu Aja Dari Saya Sebagai Kesimpulannya Terima Kasih Pada Dr. Fitri Dr. Sia Widih Dan Dr. Irawan Atas Sharing Ilmunya Saya Kembalikan Ke PTSI Silahkan Oh Foto Pak Angga Mungkin Bisa Bantu Alhamdulillah Seluruh Rangkaian Acara Webinar Pada Siang Hari Ini Mengenai Multidisiplinary Updates On Epilepsi Telah Selesai Kita Raksanakan Terima Kasih Sebesar-besarnya Kepada Perlusi Jaya Dr. Astri Terima Kasih Yang Sudah Membandu Acara Pagi Hari Hingga Siang Terima Kasih Juga Saya Sampaikan Kepada Para Narasumber Para Pembicara Yang Sudah Sangat Informatif Dr. Irawan Dr. Dan Dr. Fitri Oktaviana Terima Kasih Dok Dan Terima Kasih Juga Kami Sampaikan Kepada Seluruh Peserta Yang Sudah Hadir Pada Kesempatan Webinar Siang Hari Ini Terima Kasih Atas Kehadiran Dan Partisipasi Dari Semua Selamat Siang Salam Sehat Selalu Kita Semua Selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam kalau live langsung ya Pak hilang ya yang buat tutup gitu ya makasih dokter Astri untuk para peserta untuk ISKP dapat akan didapatkan dengan cara download di http website webinar www.phamedia.com slash userlogin.php yang pada saat login dapat menggunakan user ID dan password yang dokter pakai pada saat masuk di webinar hari ini SKP akan didapatkan untuk dalam waktu 14 hari ke depan itu saja terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton